salam semua para tetua, jumpa lagi bersama mimin di channel alurmu semoga para pendengar alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup oke mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai naga lemah, teriak King Ruo memprovokasi wong, pedang langit biru muncul dengan kekuatan petir hitam yang berderak-derak hancurkan, teriak King Ruo melepaskan pedang itu wush, Tuan Ruo, hentikan tiba-tiba teriakkan suara keras bergemah buong, ledakan keras terjadi saat pedang langit biru menghantam tubuh ketujuh naga tersebut hingga melempar tubuh mereka puluhan meter groar, groar, groar raungannya lalu berubah menjadi manusia dengan tubuh terluka parah pangeran, ucap suara tua lalu melesat menolong ketujuh pemuda tersebut sambil menatap King Ruo Tuan King Ruo, ucapnya menatap King Ruo dengan hormat King Ruo juga terkejut dengan pria yang muncul di hadapannya tidak lama kemudian, sus, muncul pria lainnya saudara King Ruo, ucapnya ramah ketua Tam Tian, pemimpin Tam Bon ucap King Ruo terkejut, bagaimana kalian bisa ada di sini? tanya King Ruo penasaran saudara King Ruo, lama tidak berjumpa, ucapnya lalu memeluk King Ruo dengan hangat saudara Ruo anda sangat luar biasa, ucapnya senang sambil berusaha mengukur tingkat kultifasi King Ruo dengan penasaran pemimpin, anda sudah menjadi kultifator dewa tingkat tinggi ini sangat luar biasa, ucap King Ruo memuji pemimpin Tam Bon, aku mohon hentikan Trisula itu terlebih dahulu ucap King Ruo menatap Trisula yang terus menyedot air dengan ganas memecah kehangatan mereka Tam Bon lalu menatap ketujuh pangeran naga itu para saudara, tolong hentikan ucapnya dengan hormat kepada ketujuh pangeran naga tersebut ketujuh pangeran naga tersebut menatap Tam Bon lalu menatap King Ruo baiklah, ucap mereka bertujuh wus, wus, wus lalu ketujuh pangeran tersebut berubah menjadi naga dengan perlahan, mereka melilit Trisula tersebut tiba-tiba air laut yang terhisap sebelumnya keluar secara perlahan dan lautan kini berangsur-angsur tenang di kota Haitan, kepanikan penduduk meredah saat air laut yang tadinya surut kini berangsur-angsur kembali dengan tenang seperti peristiwa sebelumnya tidak pernah terjadi semua orang terheran-heran fenomena langkah apa ini ucap mereka saling menatap satu sama lain tetua Sen Ki yang berada di alun-alun kota sambil menjaga formasi mantra perlindungan hanya tersenyum-senyum menatap King Ling pasti ini pekerjaan penguasa muda, batinnya kita akan tunggu satu atau dua jam lagi jadi tidak ada yang boleh bergerak ucap pemimpin kota mengingatkan mereka untuk tenang dan tidak terburu-buru di bibir pantai, Jenderal Ruan dan 2000 prajurit Pulau Es Biru berbaris dengan rapi mereka dengan siap-siaga menunggu kedatangan serangan tsunami tapi mereka dibuat bingung karena air laut tiba-tiba kembali normal Jenderal Ruan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? tanya Jenderal Chang Jenderal Chang, kita tunggu saja dua atau tiga jam lagi untuk memastikan situasi benar-benar aman ucap Jenderal Ruan jika demikian, baiklah kita akan tetap berada di sini ucapnya pada para prajurit di Istana Naga Biru terima kasih, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat saudara King Ruo mereka adalah kerabat kami suku Naga Air baiklah, kita masuk dulu di dalam istana kita dapat berbicara lebih tenang ucapnya lalu membawa King Ruo masuk ke dalam aula istana istana megah dan indah itu terlihat sepi pemimpin, di mana semua orang? tanya King Ruo penasaran saudara Ruo, tujuanku datang ke tempat ini untuk membawa mereka pergi ucapnya sambil menatap ketujuh pangeran tersebut lebih jelasnya kerabatku yang akan menjelaskannya pangeran, coba jelaskan ucapnya sambil menatap ketujuh pangeran naga yang sedang memulihkan diri saudara King Ruo, maaf sebelumnya karena kami bertindak gegabah dan tidak bijaksana aku Longbei, dan mereka adalah adik-adikku Longsan, Longgun, Longyan, Longyi, Longnan, dan Longjishu kami telah mengalami peperangan dengan penguasa Naga Wilayah Barat Wengau kami yang tersisa telah pergi ke dunia kecil kuno alasan kekalahan kami karena mutiara jiwa naga leluhur kami telah hilang kening King Ruo berkerut mencoba mengingat sesuatu apakah ada hubungannya dengan Weng Long? ucapnya tiba-tiba saudara King Ruo bagaimana Anda tahu Weng Long? dia adalah penyebab perang besar ini ucap Longbei menatap King Ruo dengan tajam saudara Longbei, sebelumnya aku dan saudara-saudaraku pernah diserang oleh Weng Long saat melewati perbatasan Laut Barat tetapi kami ditolong oleh putra penguasa pulau kura-kura emas ucap King Ruo menjelaskan saudara Longbei, apa alasan penyerangan yang dilakukan oleh Weng Au? tanya King Ruo penasaran tujuan penyerangan itu karena Raja Weng Au ingin memulihkan Weng Long yang telah kehilangan kultivasi dan jiwa naganya ucap Longbei sambil mendesah King Ruo terlihat sedang berpikir ini pasti ada hubungannya dengan tanduk kecil yang dipatahkan oleh Kiong Du batinnya lalu menatap Longbei lalu apa hubungan kalian ingin menenggelamkan wilayah utara ini jika mutiara jiwa naga itu diambil oleh Weng Au? tanya King Ruo bingung saudara Ruo, di setiap klan naga akan ada tiga mutiara jiwa naga sebagai kekuatan, sumber pertahanan dan sebagai pemeliharaan jika salah satunya hilang maka keseimbangan kekuatan itu akan melemah sehingga unsur pemeliharaannya juga hilang sebelum kami diserang oleh klan naga barat salah satu mutiara naga itu dicuri oleh ras manusia saudara Ruo, tindakan kami sebelumnya adalah bentuk kekesalan kami sekaligus ketidak dewasaan kami bersikap ucap Longbei merasa bersalah King Ruo merasa dirinya juga bertanggung jawab atas kekalahan dan hilangnya mutiara jiwa naga klan naga biru karena berkaitan dengan tindakan Kiong Du sebelumnya saudara Longbei dan saudara Tambon saat ini aku sedang ada urusan di wilayah utara tetapi setelah urusan itu selesai aku akan ke wilayah barat aku akan menugaskan orang-orangku ke wilayah barat untuk memata-matai wilayah mereka saat ini silahkan saudara Longbei dan yang lainnya kembali ke dunia kecil kuno karena disana akan lebih aman ucap King Ruo Tambon menatap King Ruo dengan kagum atas kepedulian yang begitu tanpa pamri saudara Longbei, aku sangat setuju dengan ide saudara King Ruo karena bagaimanapun wilayah ini sudah tidak aman di dunia kecil kuno, kalian dapat memulihkan diri serta meningkatkan kekuatan kalian ucap pemimpin Tambon senang karena sebelumnya sudah hampir menyerah mengajak para naga tersebut Longbei lalu menganggukkan kepalanya jika demikian, kami akan pergi saudara King Ruo jangan lupa mengabariku ucap pemimpin Tambon menatap King Ruo dengan penuh hormat saudara Longbei, maaf karena telah melukai saudara sebelumnya ucap King Ruo sambil mengeluarkan tiga buah peti berukuran besar terimalah sebagai bentuk permohonan maafku ucap King Ruo tulus saudara King Ruo, kami juga berterima kasih karena saudara hanya melukai kami kami tahu saudara telah mengurangi kekuatan serangan yang telah saudara lancarkan sebelumnya ucap Longbei tersenyum kecut sambil memikirkan bagaimana mereka dengan mudah dikalahkan dengan satu serangan tunggal baiklah kami akan pergi ucapnya sambil meraih peti-peti tersebut lalu menyimpannya saudara Longbei, aku punya permintaan ucap King Ruo agak malu-malu haha, saudara Ruo katakan saja bolehkan aku memiliki trisula yang ada di halaman istana mereka semua yang ada di dalam istana itu saling bertatapan saudara King Ruo, jika saudara ingin memilikinya kami sangat mendukung tetapi kami tidak dapat berbuat banyak karena kami juga tidak dapat mencabutnya ucap Longbei jujur saudara semuanya terima kasih ucap King Ruo senang sebelum pergi pemimpin Tambon menjelaskan bagaimana cara agar bisa keluar masuk dari dunia kecil kuno saat mereka pergi King Ruo masih di istana Naga Biru matanya terlihat senang saat menatap trisula raksasa perak keemasan itu ini adalah artefak dewa tingkat tinggi ucapnya senang lalu melepas rantai jiwa dan melilit trisula itu wong, trisula itu mulai beraksi King Ruo lalu mengirimkan kekuatan jiwanya untuk membangun hubungan dengan senjata tersebut bus, trisula itu tercabut dari tempatnya lalu terbang dengan liar kesana kemari sungguh senjata yang sangat luar biasa ucap King Ruo lalu menembakkan kekuatan darahnya sus, setetes darah emas melesat ke arah trisula raksasa tersebut wong, trisula itu terlihat seperti bergidik saat darah emas mengenai tiangnya tidak lama kemudian darah itu hilang terserap tetapi trisula itu semakin liar bus, tubuhnya seperti meledak lalu secara perlahan mengecil dan menghampiri King Ruo King Ruo lalu meraih trisula tersebut sus, ikatan jiwa mereka lalu menyatu hahaha, ini luar biasa ucapnya senang sambil mengayun-ayunkan trisula itu lalu menyimpannya sebelum pergi, King Ruo menghubungi Kiongdu dan Kiongda untuk mengawasi pergerakan naga barat weng ou serta menceritakan peristiwa yang dilakukannya pada naga biru longbei sus, King Ruo keluar dari dasar laut lalu pergi ke arah kota Haitan sus, King Ruo muncul di samping King Ling sambil menatap tetua Senki penguasa muda, bagaimana? tanya tetua Senki semua aman terkendali jawab King Ruo santai oh, apakah penguasa muda sudah mengetahui penyebabnya? tanya Senki sudah, tetua ada yang ingin aku bicarakan sebaiknya kita cari tempat istirahat ucap King Ruo baiklah, balas tetua Senki lalu secara perlahan menarik formasi perlindungan semuanya, situasi sudah aman terkendali jadi silahkan kalian pergi ucap tetua Senki lalu menghilang bersama King Ling dan King Ruo mereka bertiga lalu muncul di sebuah penginapan sederhana yang terletak di tepi pantai penginapan tersebut tampak sepi karena pemilik dan semua pekerjanya belum kembali apakah kita akan masuk? tanya King Ling sambil menatap King Ruo dan tetua Senki jika begitu, kita duduk di sana saja ucap tetua Senki sambil menuju kursi panjang yang berada di pinggir pantai baiklah tetua, balas King Ruo sambil menuju kursi tersebut penguasa muda, hal penting apa yang ingin anda bicarakan? tanya tetua Senki penasaran tetua Senki, penyebab surutnya air laut itu sebelumnya karena naga biru sebagai penguasa laut utara kesal karena, mutiara jiwa naga yang ada di istana naga biru hilang dicuri oleh ras manusia sehingga penguasa lautan utara ini, yaitu Longbei dia ingin menenggelamkan wilayah ini ucap King Ruo lalu menjelaskan semua peristiwa tersebut dengan rincin tetua, aku yakin yang mengambil mutiara jiwa naga itu adalah kultifator kuat jika tidak, bagaimana dia dapat lolos dari tujuh pangeran naga yang ranah kekuatannya dewa tingkat bumi puncak ucap King Ruo sambil menatap tetua Senki Senki terlihat sedang berpikir apa yang akan penguasa muda lakukan? tanya tetua Senki aku akan menyelidiki keberadaan mutiara naga itu setelah menemukan tetua Senming Sing jawab King Ruo pagi hari, prajurit Pulau Es Biru telah berkumpul mereka sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan sus! King Ruo muncul bersama tetua Senki penguasa muda, selamat pagi ucap General Ruan menyapa dengan hormat baiklah, untuk mempersingkat waktu kita berangkat sekarang ucapnya lalu memimpin para prajurit bergerak pergi di sekte Gunung Emas dua hari kemudian Kiongdu, Kiongda, Tian Feng dan Tian Luyei yang sedang berada di vila gerbang perak saling keluar dari kamarnya Saudara Kiongdu ada apa? tanya Tian Feng Saudara, kami akan pergi ke wilayah barat penguasa muda meminta kami untuk menyelidiki sesuatu di sana ucapnya lalu menceritakan tugas tersebut dengan rincin saat Kiongdu sedang menceritakan tugasnya Tian Feng juga mendapat pesan jiwa Saudara Kiongdu, sepertinya kita harus berpisah kami juga diminta oleh penguasa muda untuk menyelidiki keberadaan mutiara jiwa naga di wilayah utara ucap Tian Feng menjelaskan jika demikian, baiklah kita berangkat balas Kiongdu lalu keempat pemuda tersebut pergi meninggalkan sekte Gunung Emas di wilayah utara satu hari kemudian Kim Ruo dan tetua Sen Ki tiba di pulau Es Biru disambut langsung oleh Raja Bin Chi dan Jenderal Mo Chi mereka tampak senang dan sedikit ketakutan bagaimanapun mereka semua telah menyaksikan betapa ganasnya latar belakang yang dimiliki oleh Kim Ruo bahkan tetua Sen Ki gemetar ketakutan penguasa muda, tetua Sen Ki selamat datang kembali di pulau Es Biru ucap Raja Bin Chi dengan hormat silahkan masuk ucapnya sambil membawa mereka masuk ke dalam istana Jenderal Mo Chi, kumpulkan semua orang, besok kita akan adakan perjamuan ucap Raja Bin Chi baik yang mulia ucap Jenderal Mo Chi lalu pergi di dalam aula istana Kim Ruo diarahkan untuk duduk di tahta utama maaf yang mulia aku rasa itu tidak perlu pemimpin pulau ini tetaplah yang mulia raja sedangkan aku hanya tamu yang sedang singgah sementara ucap Kim Ruo menolak dengan halus tapi, penguasa muda kami semua sudah sepakat bahwa penguasa muda adalah Raja Pulau ini ucap Bin Chi memaksa Kim Ruo menggelengkan kepalanya yang mulia raja aku bukan orang yang seperti itu justru karena aku sangat menghormatimu maka aku tidak ingin duduk di tempat itu ucapnya tenang lalu tetap duduk di kursi tamu semua orang terdiam mereka takut maksud baik itu menyinggung perasaan Kim Ruo penguasa muda, terima kasih ucap Raja Bin Chi dengan gugup sambil menangkupkan tangannya dengan hormat setelah berbicara cukup lama Kim Ruo dan tetua Sen Ki diarahkan untuk beristirahat di Istana Agung yang baru di Istana Agung di dalam ruangannya Kim Ruo lalu memasuki dunia jiwanya dan muncul di Istana Naga Emas Ayah, ucap Zilong menyambut kedatangannya dengan wajah bahagia Zilong, kamu sudah naik tingkat ucap Kim Ruo senang Kemarilah ucapnya lalu menggendong tubuh kecil itu dan membawanya terbang ke arah utara Ayah, apa yang akan ayah lakukan? Tanya Zilong yang berada di dalam gendonganku dengan penasaran Ayah ingin melatih kekuatan fisikmu Ucap Kim Ruo terus terbang ke arah utara lalu berhenti di sebuah puncak gunung Kim Ruo lalu menjentikan jarinya Muncul tiga gunung lalu sekali lagi menjentikan jarinya Muncul danau raksasa pada setiap puncak gunung yang berisi kekuatan petir Gunung pertama kekuatan petirnya berwarna biru Gunung kedua berwarna hitam dan gunung ketiga berwarna hitam kebiruan Kekuatan petir yang berderak-derak mengisi kawah gunung tersebut sehingga terlihat sangat menakutkan Ayah itu sangat menakutkan Ucap Zilong dengan tubuh mungilnya bergidik ketakutan Hahaha Kim Ruo tertawa keras melihat tingkah Zilong Zilong tenanglah, petirnya aman untuk latihan Caranya masuki danau petir itu secara bertahap Pertama masuki bagian tepi Saat kekuatan petirnya berkurang Masuk ke bagian dalam hingga ke tengah danau Lakukan hal yang sama pada danau-danau yang lain Ayah akan meminta Huli Bai dan Huli Hei mengawasimu Ucap King Ruo menjelaskan Baik ayah Ucap Zilong Sus, sus Huli Bai dan Huli Hei muncul Penguasa Serahkan Tuan Muda pada kami berdua Ucap Huli Bai dengan hormat Baik Zilong, ayah pergi Ya ayah Ucap Zilong senang King Ruo lalu muncul di wilayah selatan dunia jiwa dan mengawasi hamparan kebun buah-buahan abadi King Ruo lalu menjentikan tangannya Sus, muncul danau dengan air berwarna biru Sus, gasebo giok muncul di tengah danau tersebut Di kiri dan kanannya segera muncul berbagai macam teratai Ada teratai putih, teratai biru dan teratai merah Ada yang kurang pikir King Ruo Oh iya, hewan-hewan kecil Ucapnya sambil memikirkan burung, angsa, ikan dan lain-lainnya Nanti kalau ada waktu, aku akan berburu hewan-hewan tersebut Ucapnya Di dunia jiwa, King Ruo dapat menciptakan segala sesuatu yang diinginkannya Tetapi tidak dapat menciptakan makhluk yang bernyawa Sus, King Ruo muncul di istana emas Ling Er, ucapnya dengan wajah yang cerah lalu menggendong King Ling dan membawanya terbang ke wilayah selatan dunia jiwanya Dari jauh King Ling dapat melihat gasebo giok yang indah berada di tengah danau dihiasi berbagai teratai berwarna-warni Kakak Ruo itu Ya, aku memikirkannya saat kita berada di kota Haitan waktu itu Ucap King Ruo sambil memasuki bangunan tersebut lalu menurunkan tubuh King Ling dari gendongannya Kakak Ruo, aku suka ucapnya sambil mencium pipi King Ruo dengan gemas Mereka lalu duduk menikmati pemandangan Sesekali angin sepoi-sepoi menerpa sehingga membuat mereka mengantuk Ling Er, ucap King Ruo manja sambil menatap King Ling Sini, ucap King Ling lalu memangku kepala King Ruo hingga tertidur Sesekali King Ling tersenyum menatap wajah manja yang tertidur pulas di pangkuannya Di istana es, Raja Bing Chi dan semua orang sedang dalam persiapan pesta Mereka telah menyebar undangan untuk seluruh penghuni Pulau Es Biru Apakah pangeran Bing Yuan atau Bing Hun akan menikah? Ucap mereka yang menerima undangan dari Jenderal Mo Chi Datang saja dan ramaikan Ini adalah hal yang langka Ucap Jenderal Mo Chi membuat semua orang semakin penasaran Keesokan pagi harinya, di istana Pulau Es Telah hadir para menteri, para jenderal serta para komandan Pagi-pagi mereka sudah datang ke acara tempat tersebut Wajah bahagia dan senang terlihat di wajah mereka Karena sudah lama pihak istana tidak mengadakan pesta Tidak lama kemudian, muncul King Ruo King Ling dan tetua Sen Ki didampingi oleh putra mahkota Pangeran Bing Yuan dan Pangeran Bing Hun Serta Raja Bing Chi memasuki istana Tiba-tiba istana yang riuh tersebut menjadi hening Mereka semua terkejut ketika melihat tiga orang Yang baru datang bersama Raja Bing Chi Satu dari klan Dewa Awan Dan satu lagi dari latar belakang yang sangat mengerikan Mereka yang telah menyaksikan keganasan Luo Feng Ketika menjemput King Ruo mulai merasakan lututnya bergetar Siapa gadis itu? Ucap kerumunan sambil menatap gadis bercadar putih di sisi King Ruo Sebagian merasa senang Dan sebagian lagi ketakutan King Ruo yang merasakan tingkah aneh tersebut merasa agak bingung Setelah King Ruo dan King Ling serta tetua Sen Ki duduk di kursi kehormatan Mereka yang tadinya berdiri dipersilahkan duduk kembali Sehingga mereka merasa lega terutama mereka yang lututnya bergetar Raja Bing Chi lalu berdiri Saudara sekalian Suatu kehormatan dan kebanggaan kita semua Karena telah hadir di tengah-tengah kita pahlawan Pulau Es Biru Yaitu penguasa muda King Ruo Ucap Raja Bing Chi Kita semua mengetahui bagaimana penguasa muda menyelamatkan pulau ini Hingga membuatnya terluka parah Sebelumnya kita tidak sempat untuk berterima kasih Maka hari ini saatnya Ucap Raja Bing Chi menambahkan kata-katanya lalu mengambil sikap hormat Hormat pada penguasa muda Terima kasih pada penguasa muda Ucap semua orang sambil berlutut Tetua Sen Ki hanya bisa tersenyum sambil menatap King Ruo yang merasa tidak enak dengan sikap penduduk Pulau Es Biru Sedangkan King Ling menatap takjub dan mengerti alasan terlukanya King Ruo sebelumnya Baiklah, hormat kalianku terima Terima kasih Balas King Ruo dengan hormat sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Lalu semua orang duduk kembali ke kursinya masing-masing Selain itu, Bing Chi juga menyampaikan jasa-jasa yang dilakukan oleh King Ruo Mulai dari tindakannya menolong General Mochi di Kerajaan Daiji untuk menemukan pecahan kristal es Menyumbangkan herbal rumput api untuk mengusir pasukan lebah raksasa beracun Hingga menciptakan gerbang teleportasi hitam Dengan menyumbangkan 50 juta kristal jiwa untuk menopang gerbang teleportasi hitam Semua orang di dalam ruangan itu menatap takjub, begitu tanpa pamri Lalu semua orang merasa takjub, kagum dan hormat pada King Ruo King Ruo merasa tidak enak dengan apa yang dilakukan oleh Raja Bing Chi Karena tindakannya murni bukan untuk mendapat pujian Penguasa muda, bolehkah kami tahu siapa gadis yang bersama penguasa ini? Tanya Raja Bing Chi dengan hormat Maaf sebelumnya, karena tidak memperkenalkannya Dia adalah istriku, King Ling Ucap King Ruo dengan lembut saat menyebut nama King Ling Penguasa putri, selamat datang di Pulau Es Biru kami Ucap Raja Bing Chi dengan hormat Baik, perjamuan dimulai Ucap Raja Bing Chi lalu para pelayan datang menjamu mereka dengan berbagai hidangan mewah Perjamuan itu berjalan dengan luar biasa Semua yang hadir merasakan kebahagiaan dan rasa syukur karena telah ditolong oleh King Ruo Pesta berlanjut hingga sore hari sampai mereka semua akhirnya membubarkan diri Ola Istana menjadi senyap kembali Kini hanya ada Raja Bing Chi, Tetua Sen Ki, King Ling dan King Ruo Penguasa muda, ada apa? Ucap Raja Bing Chi melihat King Ruo dan Tetua Sen Ki terus menatapnya Yang Mulia Raja, sebenarnya aku dan Tetua Sen Ki memiliki misi yang sama Kami berdua ingin menanyakan dua hal pada Yang Mulia Raja Ucap Kim Ruo mengutarakan tujuannya Raja Bing Chi menatap Kim Ruo dan Tetua Sen Ki secara bergantian Hal apa yang ingin penguasa muda tanyakan? Tanya Raja Bing Chi Pertama, kami ingin menanyakan nama teman leluhur Bing Ying yang pergi bersamanya ke jalan kuno Yang kedua, kami ingin melihat yang disebut jalan kuno itu Ucap King Ruo Duk, jantung Bing Chi berdetak dengan kencang Bagaimana mereka berdua bisa tahu leluhur Bing Ying dan temannya pergi menggunakan jalan kuno? Bing Chi membatin Penguasa muda, bagaimana Anda tahu kami memiliki jalan kuno dan bagaimana Anda bisa tahu tentang leluhur Bing Ying? Tanya Raja Bing Chi penasaran Yang Mulia Raja, jawab dulu pertanyaan kami Sehingga kami juga dapat menjawab pertanyaan Yang Mulia Raja Ucap Tetua Sen Ki Ming Xing, yang namanya Ming Xing Ucap Raja Bing Chi terlihat sedang mengingat nama tersebut Dengan jantung berdetak cepat King Ruo dan Tetua Sen Ki saling bertatapan Apakah Ming Xing yang disebut Raja Bing Chi adalah orang yang mereka cari? Yang Mulia Raja Apakah Anda tahu berasal dari klan mana saudara Ming Xing yang Anda sebutkan tersebut? Tanya Tetua Sen Ki penasaran Raja Bing Chi menggelengkan kepala Tetua aku tidak tahu Jawabnya jujur Apakah Ming Xing yang Anda maksud pernah meninggalkan sesuatu? Raja Bing Chi seperti sedang berpikir Sepertinya tidak ada Ucapnya sambil menggelengkan kepala Penguasa muda, bagaimana kalian bisa tahu bahwa leluhur Bing Ying dan sahabatnya pergi dengan jalan kuno? Tanya Raja Bing Chi penasaran Karena itu adalah rahasia klan Kami memiliki banyak mata dan telinga di semua tempat Jawab King Ruo karena tidak ingin Jenderal Ruan mendapat masalah Yang Mulia Raja Apakah kami boleh melihat jalan kuno tersebut? Tanya Kim Ruo Boleh penguasa? Mari ikut saya Ucapnya lalu beranjak membawa Kim Ruo dan yang lainnya ke istana bagian dalam Sesampainya di istana bagian dalam Mereka lalu masuk ke dalam sebuah lorong raksasa dan terus berjalan hingga tiba di sebuah gerbang yang terkunci rapat Prajurit, buka gerbang Ucapnya, baik yang mulia Di balik gerbang ternyata ada ruangan besar yang berisi berbagai sumber daya Mari masuk Ucap Bing Chi lalu memasuki ruangan tersebut Ternyata ruangan itu sangat dingin hingga King Ruo harus melepaskan api Phoenix Biru untuk melindungi King Ling dan tubuhnya Sayang, aku ingin ke dunia jiwa saja Ucap King Ling yang merasa tidak enak dengan perubahan udara itu Baik, jawab King Ruo lalu memasukkan King Ling ke dalam dunia jiwanya Sambil mengikuti Raja Bing Chi Sepertinya ini gudang penyimpanan Batin King Ruo sambil terus mengikuti Raja Bing Chi Setelah berjalan beberapa puluh meter Mereka tiba lagi di sebuah pintu kecil Dengan segera Raja Bing Chi lalu membuka pintu tersebut Mari, ucapnya lalu menyusuri lorong kecil lagi Setelah berjalan seratus meter Mereka akhirnya tiba di tempat yang dimaksud Apa? King Ruo dan tetua Sen Ki terkejut dengan apa yang mereka lihat Apakah ini jalan kuno tersebut? Tanya King Ruo penasaran Benar, jawab Bing Chi bingung saat melihat reaksi King Ruo dan tetua Bing Chi King Ruo dan tetua Sen Ki saling bertatapan lalu menatap Raja Bing Chi Ini adalah batu yang sama dikotahui Batin mereka berdua Apakah kalian berasal dari neraka kuno? Tanya King Ruo dan tetua Sen Ki bersamaan Benar, bagaimana kalian tahu? Tanya Raja Bing Chi yang juga terkejut Jalan kuno yang kalian maksud adalah altar gerbang neraka kuno Ucap King Ruo sambil menatap batu hitam kecil yang seperti altar mengambang di atas kristal es Benar, tapi jalan kuno ini juga dapat digunakan kemanapun kami pergi Ucap Raja Bing Chi menjelaskan Mereka lalu terdiam beberapa saat Raja Bing Chi menatap King Ruo dan Bing Chi secara bergantian Baiklah, aku akan menceritakan sedikit tentang klan kami Ucapnya Penguasa muda, tetua Sen Ki Leluhur kami memang berasal dari neraka kuno Tetapi kami sudah ada pulau es biru ini ribuan tahun yang lalu Alasan keberadaan kami di pulau ini karena sifat kami yang berlainan dengan orang-orang yang ada di sana Sehingga kami terusir lalu mendiami pulau es ini Karena memang pulau ini memiliki sifat yang sama dengan tubuh kami Ucap Raja Bing Chi menjelaskan Yang mulia Raja kami ingin menggunakannya Kami yakin Ming Sing yang Anda maksud adalah tetua agung Sen Ming Sing Ucap Sen Ki Raja Bing Chi terdiam beberapa saat Tetua Sen Ki Bagaimana Anda yakin Ming Sing sahabat leluhur Bing Ying adalah tetua agung Sen Ming Sing? Aku yakin, karena aku tidak dapat merasakan keberadaannya Dan mereka berdua pasti pergi ke neraka kuno Ucap tetua Sen Ki yakin Kim Ruo lalu mengeluarkan lencana giyok biru Kung Tiba-tiba lencana giyok itu berdengung lalu terbang ke altar Dengan segera, Kim Ruo meraihnya kembali Itu pasti dia Ucap tetua Sen Ki dengan mata bersinar Tetua, apakah Anda yakin? Tanya Kim Ruo penasaran Itu pasti dia Karena lencana Sen Yun memang dirancang untuk menunjukkan keberadaan pemiliknya Ucap tetua Sen Ki dengan wajah cerah Akhirnya kita mengetahui keberadaannya Jika demikian, kita akan menyusulnya Ucap Kim Ruo sambil menatap Raja Bing Chi Penguasa muda, ini sangat berbahaya Apakah Anda yakin ingin pergi ke sana? Ucap Raja Bing Chi khawatir Kami akan tetap pergi Mohon Yang Mulia Raja mengaktifkan jalan kuno ini Ucap Kim Ruo Bing Chi tampak seperti enggan melakukannya Penguasa muda, ini sangat berbahaya Ucapnya dengan wajah khawatir Yang Mulia Raja, mohon lakukan Kami ingin Yang Mulia merahasiakannya Karena ini adalah misi dari klan Dewa Awan Ucap Kim Ruo Raja Bing Chi akhirnya menyerah dengan keinginan mereka terlebih lagi Kim Ruo menggunakan nama klan Dewa Awan Jika demikian, baiklah Ucapnya lalu meletakkan dua pecahan kristal es di kiri dan kanan altar Sung, altar tersebut lalu bergetar hebat Tidak lama kemudian Sus, muncul pusaran angin yang begitu dingin lalu menghisap Kim Ruo dan tetua Senki Sus, altar itu lalu menjadi tenang kembali Dengan tergesa-gesa, Raja Bing Chi keluar dari ruangan itu dan mengunci setiap pintu yang mereka lewati sebelumnya dengan rapat Dunia Jiwa Kim Ruo, Kim Ling dan semua makhluk yang ada di dalam dunia jiwa berkumpul di aula cermin jiwa Mereka menyaksikan pemandangan yang berbeda Biasanya mereka melihat jutaan cahaya indah Tapi kini yang mereka lihat adalah berbagai pemandangan aneh yang tidak mengenakan Ledakan demi ledakan terjadi saat cahaya yang berbeda warna bertabrakan Selain itu, begitu banyak benda bertebaran Ada banyak berbagai jenis senjata seperti pedang dan tombak yang bergerak liar Serta benda asing yang tidak mereka ketahui Apakah kalian tahu sekarang kita ada di mana? Tanya Kim Ling pada semua yang melihat fenomena itu Semuanya menggelengkan kepalanya Mereka tampak khawatir, karena sudah dua jam mereka masih melihat fenomena aneh itu Di luar dunia jiwa Kim Ruo Kim Ruo dan tetua Sen Ki terus terhisap oleh suatu kekuatan yang terus menarik mereka ke dalam lorong tanpa dasar Dengan hati-hati mereka berdua terus menjaga diri agar tidak terjadi gesekan dengan elemen aneh di dalam lorong yang dapat memicu badai ruang dan waktu Lima jam kemudian, Kim Ruo dan tetua Sen Ki melihat sinar kecil di ujung lorong Semakin lama, sinar tersebut semakin besar Sus, tubuh Kim Ruo dan tetua Sen Ki terhisap Lalu, Buo Em Tubuh mereka terlempar dengan keras pada sebuah lembah tandus Gravitasinya tiga kali lipat dari benua teratai biru Batin Sen Ki mencoba berdiri sambil menatap Kim Ruo yang juga berusaha bangkit berdiri Dunia yang aneh, cerah tapi kelabu Ucap Kim Ruo sambil memindai daerah tersebut dengan menggunakan mata emasnya Tatapannya tiba-tiba terhenti pada sebuah objek dalam jarak tiga kilometer dari arah mereka Tetua, apakah Anda juga melihatnya? Tanya Kim Ruo sambil menatap tetua Sen Ki yang sepertinya juga menemukan sesuatu Ayo kita periksa Balas tetua Sen Ki lalu bergerak ke arah yang dimaksud Saat mereka tiba di tempat tersebut Tetua mungkin ini gerbang teleportasi yang mengarah ke Pulau Es Biru Ucap Kim Ruo melihat batu altar kecil tersebut Bisa saja, tapi ada yang salah dengan altar ini Balas tetua Sen Ki Benar, ada bagian yang hilang Ucap Kim Ruo saat melihat salah satu batu yang berada di bawahnya berkurang Penguasa muda, apa yang akan kita lakukan? Aku akan menyegel tempat ini, setelah itu kita akan melanjutkan pencarian kita Ucap Kim Ruo lalu membuat segel tangan dan melindungi batu altar tersebut Setelah Kim Ruo selesai mengaktifkan segel tersebut Kim Ruo lalu mengeluarkan lencana Sen Yun untuk melihat arah keberadaan tetua Sen Ming Sing Sung Lencana Sen Yun mulai bergetar keras lalu terbang ke arah selatan Ayo kita ikuti Ucap Kim Ruo Lencana tersebut terus bergerak membawa mereka hingga tiba di sebuah kota Tetua, kota ini masih menggunakan benteng kayu Tetapi mantra formasinya sangat kuat Sepertinya kita tidak bisa terbang di atas kota ini Ucap Kim Ruo Benar sekali, sungguh kota yang aneh Balas tetua Sen Ki Mereka lalu turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Di pintu gerbang kota berdiri beberapa prajurit jaga yang terus memeriksa beberapa pengunjung yang datang dengan ketat Tetua, dari ras apa mereka ini Matanya seperti mata kucing dan giginya juga runcing Ucap Kim Ruo bingung Aku juga tidak tahu Balas tetua Sen Ki menggelengkan kepalanya Kamu, maju Ucapnya menunjuk para tamu yang datang dan memeriksanya dengan kasar Kamu Ucapnya menunjuk ke arah Kim Ruo dan menatapnya dengan tajam Segera perlahan Kim Ruo mendekati tempat pemeriksaan Tanda pengenal dan tujuan Ucap prajurit tersebut menatap dengan penuh selidik Kim Ruo lalu menunjukkan lencana hitam bergambar kalajengking biru Tujuan untuk berdagang Ucap Kim Ruo sambil mengeluarkan satu peti berisi beberapa herbal yang diambil dari sekte naga angin hitam Mata prajurit itu menatap tajam Kamu masuk tetapi harus membayar biaya 10 kristal langit Ucapnya Kim Ruo lalu menyerahkan 200 kristal langit sambil menatap tetua Sen Ki Dia adalah orangku Ucapnya Tiba-tiba prajurit tersebut menatap Kim Ruo dengan ramah Baik, kamu juga masuk Ucapnya pada tetua Sen Ki Di dalam kota Penguasa muda Bagaimana Anda melakukannya? Tanya tetua Sen Ki penasaran Tetua Sebenarnya biaya masuk hanya 10 kristal langit Tetapi aku membayarnya 10 kali lipat Ucap Kim Ruo sambil tersenyum Lalu bagaimana dengan identitas kita? Tanya tetua Sen Ki Aku menggunakan lencana suku kalajengking raksasa yang aku dapatkan dari Si E Wu Ucap Kim Ruo sambil terus berjalan Ternyata dunia ini menggunakan kristal langit sebagai alat pembayaran Batin Kim Ruo sambil terus mempelajari situasi Setelah cukup lama berjalan Mereka menemukan beberapa kedai yang berbaris rapi di sepanjang jalan Tetua Sebaiknya kita singgah untuk beristirahat sekaligus mencari informasi Ucap Kim Ruo Saat Kim Ruo melangkahkan kakinya Tiba-tiba tangannya ditarik seorang anak kecil berusia 10 tahun Tuan Singgah di kedai ku saja Aku akan memberikan harga terbaik Ucap anak kecil tersebut Kim Ruo memandang tetua Sen Ki Baiklah Ucap Kim Ruo lalu mengikuti anak kecil tersebut Tuan muda, aku Tuhu Wang Ye Ucapnya memperkenalkan diri dengan ramah Tuhu Wang Ye Suku Kelinci Gurun Sangat aneh Kenapa matanya terlihat seperti kucing Batin King Ruo dan tetua Sen Ki sambil menatap Tuhu Wang Ye Yang berjalan dengan gembira mendahului mereka Mereka tiba di sebuah kedai sederhana yang cukup luas dengan meja kayu yang tertata rapi Terlihat beberapa meja sudah terisi oleh pelanggan yang datang Tuan muda, selamat datang di kedai kami Ucap Tuhu Wang Ye dengan tersenyum ramah Kim Ruo dan tetua Sen Ki lalu dipersilahkan duduk di meja kayu yang terlihat baru Tuan muda tunggu sebentar Makanan dan minuman spesial dari kedai kami akan datang Ucapnya pergi lalu masuk ke bagian dapur Penguasa muda Sepertinya kota ini aman-aman saja Tetapi ada yang aneh dengan kota ini Ucap tetua Sen Ki yang merasakan adanya keanehan Tetapi tidak tahu letak keanehan tersebut Tiba-tiba lewat beberapa makhluk seperti anjing Tetapi memiliki sisik ditunggangi gadis cantik menatap semua orang di sepanjang jalan dengan ramah Putri penguasa kota, sungguh cantik Ucap kerumunan memuji sambil terus menatap gadis cantik tersebut Di belakangnya beberapa prajurit kerajaan yang juga menunggangi hewan aneh tersebut duduk dengan gagah sambil mengawasi semua orang Tiba-tiba matanya yang tajam tertuju pada Kim Ruo Ras manusia yang sangat tampan Ucapnya lalu turun dari tunggangannya menghampiri meja Kim Ruo Salam tuan-tuan, aku Yin Leili, boleh aku bergabung dengan tuan muda Ucapnya ramah Silahkan putri, silahkan Kami merasa sangat terhormat Ucap Kim Ruo dengan ramah Putri tersebut lalu menatap prajurit yang mengawasinya Kalian silahkan beristirahat Ucapnya lalu prajurit tersebut bergerak Pergi mencari kedai yang lainnya Tidak lama kemudian Tu Huang Ye muncul membawakan makanan dan minuman Oh, tuan putri, selamat datang di kedai sederhana kami Maaf aku tidak mengetahui putri akan datang Ucapnya sambil memberi hormat Tidak apa-apa, aku juga ingin memesan makanan yang sama dengan tuan muda ini Apakah masih ada? Masih ada tuan putri, tunggu sebentar Ucapnya lalu kembali bergegas menuju dapur Tuan muda, silahkan dinikmati makanannya Ucap putri Yin Leili dengan ramah Tuan putri, sebaiknya kami menunggu pesanan tuan putri datang Supaya kita bisa makan bersama-sama Ucap King Ruo sambil tersenyum ramah Jika demikian, baiklah ucapnya sambil menatap King Ruo dengan hangat Jika aku boleh tahu Siapa tuan muda sebenarnya dan sedang apa di kota kami Ucapnya ramah Tuan putri perkenalkan namaku King Ruo dan dia adalah tetua Senki Kami berdua adalah pengembara Ucap King Ruo memperkenalkan diri Oh, sepertinya tuan muda berasal dari tempat yang sangat jauh Ucap putri tersebut penasaran Benar, kami memang berasal dari tempat yang sangat jauh Balas King Ruo Tidak lama kemudian makanan putri datang Tuan putri, silahkan dinikmati Ucap Tu Huang Yei dengan hormat Baik, waktunya makan Ucapnya Di atas meja Terdapat beberapa menu dengan tampilan yang menggugah selera King Ruo lalu mencoba minumannya Sepertinya minuman yang segar Batinnya saat melihat warna oren terang yang begitu menggugah dahaga Seleh Minuman itu masuk ke dalam mulutnya Minuman apa ini? Mengapa sangat pedas? Batinnya sambil menahan rasa pedas yang membakar lidah dan tenggorokannya Tidak lama kemudian Uhuk, uhuk Tetua Sen Ki tiba-tiba terbatuk-batuk dengan wajahnya tiba-tiba berubah merah seperti tomat matang Penguasa muda, mengapa anda tidak bilang kalau rasanya sangat pedas? Ucapnya melalui telepati Tetua, maaf aku terlambat memberitahu Ucap King Ruo melalui telepati dengan wajah yang juga memerah seperti tomat Tuan-tuan, apakah ada yang salah? Tanya putri Yin Mei Li terkejut melihat wajah King Ruo dan tetua Sen Ki yang berubah warna Tu Huang Ye juga merasa bingung saat melihat kedua orang itu bertingkah aneh Minumannya terlalu kuat untuk kami Apakah kami boleh minta minuman yang biasa saja? Ucap King Ruo sambil menahan tenggorokannya yang kepanasan seperti terbakar Tunggu sebentar tuan muda, ucap Tu Huang Ye lalu pergi dan kembali dengan membawa dua cangkir besar berisi air berwarna seperti susu King Ruo lalu meraih minuman tersebut lalu meneguknya Ah, ucapnya dengan wajah berubah jelek Sial, mengapa minuman di dunia ini aneh sekali? Gumamnya dalam hati berusaha menahan rasa pahit yang membuat lidahnya mati rasa Tetua Sen Ki yang tidak ingin tertipu kedua kalinya, dia menunggu reaksi King Ruo meminum minumannya dulu Saat melihat perubahan wajah King Ruo, hampir saja tawa tetua Sen Ki meledak Tuan, apakah ada yang salah? Tanya Tu Huang Ye semakin bingung lalu meraih gelas tersebut dan meminumnya sampai habis tidak hanya itu Dia juga mengambil minuman yang pertama Ah, ucapnya puas, King Ruo dan tetua Sen Ki ternganga saat melihat Tu Huang Ye menghabiskan semua minuman tersebut Sus, tiba-tiba anak panah melesat ke arah King Ruo Dengan sedikit gerakan menghindar, anak panah itu lalu melesat mengenai dinding Sampah ingin mendekati putri kerajaan, pergi kalian Ucap suara keras memecah keheranan King Ruo dan tetua Sen Ki yang masih ternganga menatap Tu Huang Ye Pemuda itu lalu mendekati meja Sungguh mencari mati, batin tetua Sen Ki yang masih menahan rasa pedas di mulutnya Mata King Ruo berubah tajam menatap pemuda tersebut Apakah hanya karena duduk di tempat ini, lalu Anda ingin membunuhku? Ucap King Ruo, tentu, membunuh adalah kesenanganku Dan kau telah mengganggu pandanganku dengan duduk di depan putri, balasnya dengan sombong Putri, siapa dia? Ucap King Ruo sambil menatap putri Yin Mei Li Perkenalkan, aku Komandan Song, ucapnya Mata King Ruo bersinar seperti menemukan ide Berani ingin membunuhku, maka kamu harus mati Ucap King Ruo, tiba-tiba sumpit yang ada di atas meja menghilang Ah, teriak Komandan, Zoom kesakitan Tampak sepuluh batang sumpit melekat di tubuhnya Salah satunya menancap dengan dalam bikeningnya Tidak lama kemudian akhirnya dia roboh Ruangan tersebut tiba-tiba hening Sungguh berani, ucap semua orang menatap King Ruo dengan tatapan tajam Tuan muda King Ruo, apa yang anda lakukan? Tanya putri Yin Mei Li menatapnya dengan wajah khawatir Si bangsat ini ingin membunuhku, apakah aku tidak boleh membunuhnya? Jawab King Ruo Ah, tiba-tiba raungan dari pusat kota menggelegar Sungguh tidak baik, itu suara Jendral Siong Su Ucap kerumunan lalu satu persatu mereka segera pergi dari tempat itu Tidak lama kemudian, wush, buom Tubuh tegap perkasa dengan kapak emas di tangannya muncul di luar kedai Hingga menghancurkan tempat di sekitarnya Siapa yang telah melakukannya? Teriaknya dengan tatapan tajam pada semua orang Lalu dia mendekati tubuh Komandan Zong yang sudah roboh Tuan Putri, siapa yang telah membunuhnya? Tanyanya dengan suara bergetar sambil menatap Putri Yin Mei Li dengan tajam Aku yang membunuhnya, ucap King Ruo tenang Mata nyalang tersebut menatap King Ruo dengan api kemarahan Kau bang saat harus mati Teriaknya lalu menyerang King Ruo Saat Jendral itu hendak mengayunkan kapaknya Hentikan Teriak sang Putri Yin Mei Li dengan keras Jendral, dia adalah tamuku Putramu datang lalu ingin membunuhnya sehingga dia terbunuh Ucap Putri Yin Mei Li menatap Jendral Siong Su dengan tajam Sejak kapan orang asing dengan bebas bisa memasuki kota ini Aku Tu Siong Su akan menegakkan aturan itu Ucapnya sambil menatap Putri Yin Mei Li dengan tajam Sungguh lancang, seorang jendral tetapi tidak menghormati Putri Raja Ucap Tuan Putri tersebut Tuan Putri hentikan perdebatan ini Jika dia memang ingin membunuhku Maka silahkan, aku ingin melihat apakah dia dapat melakukannya Ucap King Ruo Siong Su dan Putri Yin Mei Li menatap King Ruo dengan terkejut Mereka tidak pernah menyangka pemuda lugu dihadapannya begitu arogan dengan menantang Jendral Siong Su yang merupakan kultifator dewa tingkat langit Aku akan menghukumu Prajurit Tangkap dia Ucapnya sambil meraih tubuh Komandan Song Bawa dia juga Teriaknya sambil menunjuk tetua Sen Ki yang dari tadi terdiam Prajurit lalu bergerak ke arah King Ruo Putri Ucap mereka bingung apakah mengikuti perintah Putri atau perintah Jendral Siong Su Baik aku menyerah Ucap King Ruo Tetua Sen Ki Ikuti saja Aku akan melakukan pertunjukan Ucap King Ruo melalui telepati pada tetua Sen Ki Putri Yin Mei Li hanya bisa terdiam saat mendengar pernyataan King Ruo Prajurit lalu menangkap King Ruo dan tetua Sen Ki lalu membawanya pergi ke istana pengadilan Di istana pengadilan King Ruo dan tetua Sen Ki dengan tangan dan kaki terikat rantai ditempatkan berdiri di tengah ruangan Tidak lama kemudian Muncul seorang pria paruh baya menggunakan jubah hitam putih Lalu duduk di kursi kehakiman menatap King Ruo dan tetua Sen Ki dengan tajam Hem Keras manusia Gumamnya dalam hati Hormat pada Faguan Agung Ucap semua orang yang hadir di tempat itu memberi hormat pada pria paruh baya tersebut Sidang dimulai Ucapnya Pendakwa Jelaskan alasanmu Yang mulia hakim Mereka adalah orang asing yang telah membunuh putraku komandan Song dan ini adalah sebuah penghinaan bagi kota ini Aku ingin dia dihukum mati Ucap Siong Shu dengan sangat marah sambil menatap King Ruo dengan penuh kebencian Terdakwa Apakah benar demikian? Tanya sang hakim Benar yang mulia hakim Hamba yang membunuhnya Balas King Ruo dengan tenang Oh Jelaskan alasanmu Ucap sang hakim Yang mulia hakim Hamba hanya membela diri Saat itu Hamba tidak tahu kesalahan hamba Tiba-tiba saja pemuda yang bernama komandan Song datang lalu menyerangku Jika dia ingin membunuhku Mengapa aku tidak boleh membunuhnya? Jawab King Ruo tenang Hentikan ucapan palsu mu itu Ucap Jenderal Siong Shu menyanggah pembicaraan King Ruo dengan kemarahan yang semakin meledak-ledak Saksi Apakah benar demikian? Tanya sang hakim Benar yang mulia hakim Hamba menjamin kebenaran kata-kata Tuan King Ruo dengan nyawa hamba Ucap Putri Yin Mei Li bertindak sebagai saksi Putri Hentikan omong kosongmu Atau jangan-jangan kalian berdua telah memiliki hubungan sebelumnya Sehingga dia dengan bebas bisa membunuh orang-orang yang ada di kota ini Ucap Jenderal Siong Shu marah Siong Shu, jaga sikap Ini adalah pengadilan suci Balas Putri Yin Mei Li mulai gusar Kalian semua harap tenang Ucap sang hakim tegas Faguan terlihat sedang menimbang-nimbang keputusan apa yang akan diberikan pada terdakwa Sungguh posisi yang rumit Gumamnya dalam hati Baiklah, aku akan mengambil keputusan Dalam keputusan ini tidak ada yang boleh menggugat karena bersifat tetap Dengan ini, aku tufaguan Menetapkan hukuman penjara seumur hidup Ucapnya tegas Yang mulia hakim Bagaimana bisa Dia telah membunuh putraku dan telah menghina kota ini Ini sangat mengecewakan Ucap Siong Shu sambil melangkahkan kakinya pergi meninggalkan aula kehakiman Dengan perasaan yang sangat kecewa Jika dia tahu hukumannya hanya penjara seumur hidup Maka saat di kedai seharusnya dia berani mengambil resiko dengan membunuhnya Tunggu pembalasanku bangsat Ucapnya menatap King Ruo dan semua orang sambil menyeringai Aula kehakiman menjadi senyap Putri Yin Mei Li hanya bisa menatap King Ruo dan tetua Sen Ki dengan sedih Sebagai putri raja Dia juga tidak dapat berbuat apa-apa Jika dilihat dari kesalahan yang telah dilakukan Seharusnya King Ruo mendapat hukuman mati karena telah membunuh komandan militer Tetapi Faguan memberikan hukuman penjara seumur hidup sebagai jalan tengah untuk menghormati putri Yin Mei Li Prajurit, bawa mereka Ucap Faguan memberi perintah Tuan muda King Ruo Ucap putri Yin Mei Li menatap King Ruo dan tetua Sen Ki dengan rasa bersalah Jika saja dirinya tidak masuk di kedai itu Maka tidak akan ada hal seperti ini terjadi Tuan putri, terima kasih Ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Berita kematian komandan Zom yang terbunuh di dalam kota oleh orang asing menyebar dengan cepat Mereka membicarakannya di kedai-kedai dan di berbagai restoran penginapan Mereka merasa ini adalah fenomena baru Sejak kapan orang asing yang membunuh anggota militer tidak mendapat hukuman pancung Di Istana Jenderal Timur Ah, Jenderal Siong Su mengamuk dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya Aku akan tetap membunuhnya Ucapnya terus-menerus sambil mondar-mandir Para komandan yang berada di sekitar Istana itu hanya bisa menatap dalam diam Kalian urus para bangsat itu dan bunuh mereka di dalam penjara Ucapnya pada tiga komandan yang ada di hadapannya Baik komandan, jawab ketiga komandan itu lalu pergi King Ruo dan tetua Sen Ki terus dibawa masuk ke dalam sebuah lorong besar yang pengap Setelah berjalan beberapa puluh meter Akhirnya mereka tiba di sebuah gerbang besi yang dijaga puluhan prajurit tingkat pertapa suci Mereka lalu dibawa masuk ke bagian dalam Tampak ribuan ruangan dengan teralis besi yang dimantrai dengan formasi tingkat tinggi berderet dengan rapi Penjara yang sangat luas, batin King Ruo Mereka lalu masuk ke dalam lorong lagi dan seterusnya Hingga mereka berada di lorong ketujuh barulah King Ruo dan tetua Sen Ki menyadari bahwa penjara ini terdiri dari tujuh lapis Semakin ke dalam, maka semakin berat kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut King Ruo dan tetua Sen Ki lalu dimasukkan ke dalam ruangan yang sama Selain King Ruo dan tetua Sen Ki, ada sepuluh orang lainnya juga sudah ada di dalam sana Mereka menatap King Ruo dan tetua Sen Ki dengan tajam Kejahatan apa yang telah dilakukan oleh pemuda ini, batin mereka karena dua orang baru tersebut tanpa tingkatan kultifasi sekali King Ruo dan tetua Sen Ki lalu duduk di pojok ruangan Penguasa muda, apa yang akan kita lakukan? Ucap tetua Sen Ki melalui telepati Kita tunggu saja, orang-orang dari Jenderal Siong Su akan tiba Sambil menunggu, kita bisa mempelajari situasinya, ucap King Ruo Baik, ucap tetua Sen Ki King Ruo mencoba mengaktifkan mata emasnya untuk memindai tempat itu Tetapi tidak bisa sepertinya ada kabut hitam yang tebal menghalangi pandangannya Mantra formasi yang sangat kuat batinya King Ruo lalu menatap 10 orang lainnya yang ada di dalam ruangan itu dan mencoba melihat tingkat kultifasinya Lima di antaranya adalah ranah dewa tingkat bumi, dan lima lainnya adalah ranah dewa tingkat langit Sungguh neraka kuno adalah gudangnya kultifator kuat batin King Ruo Para senior, perkenalkan aku King Ruo, ucapnya mencoba membangun hubungan dengan para penjahat tersebut Mereka yang ada di dalam ruangan itu menatap King Ruo dengan bingung Penjahat yang ramah, ucap mereka membatin Karena tidak ada reaksi dari mereka, King Ruo lalu duduk kembali sambil mengeluarkan beberapa buah abadi dan mulai memakannya Tetua, makanlah, ucapnya sambil memberikan beberapa buah kepada tetua Senki Apa? Dia seperti memakan buah biasa Batin tetua Senki takjub Dirinya tidak menyangka jika King Ruo menjadikan buah yang sangat dihargainya seperti camilannya Tetua, aku tahu lidah tetua pasti masih terbakar Ucap King Ruo sambil mengingat peristiwa lucu tersebut Tiba-tiba tawa tetua Senki meledak Dia juga ingat ekspresi jelek wajah King Ruo meminum air susu tersebut Penguasa muda, bagaimana rasa air susu itu? Tanyanya penasaran King Ruo menggelengkan kepalanya Rasanya sangat pahit Ucap King Ruo lalu disambut tawa keras tetua Senki Mereka berdua terus tertawa sambil memakan buah-buah abadi Tetua aku ada arak yang baik Ucapnya lalu mengeluarkan beberapa buah botol giok lalu meminumnya Ah, ucap King Ruo sambil menikmati minuman tersebut Penguasa muda, arak apa ini? Tanya Senki penasaran Tetua coba saja dulu jawabnya Senki lalu meneguk minuman tersebut Ah, penguasa muda, ini sangat nikmat Bagaimana penguasa muda mendapatkannya? Tanya Senki penasaran Itu adalah racikanku sendiri dari bahan yang sudah jadi Ucap King Ruo sambil tersenyum karena arak tersebut merupakan campuran sari kristal langit dan arak kristal rumput Kesepuluh orang tersebut menjadi terheran-heran Sejak kapan ada orang yang begitu bahagia di dalam penjara? Saudara King Ruo, aku Yin Chen Bolehkan aku ikut bergabung? Ucap salah satu pemuda tersebut King Ruo dan tetua Senki saling memandang lalu menatap pemuda tersebut Apakah Anda tahu Putri Yin Mei Li? Tanya King Ruo penasaran Benar, bagaimana Anda bisa kenal dengan adikku? Tanya Yin Chen penasaran Kemarilah, aku bisa makan dan bercerita Ucap King Ruo tenang Semuanya, mari bergabung Ucap Yin Chen mengajak yang lainnya King Ruo dan tetua Senki tampak bingung Yin Chen dan semua orang lalu duduk bersama Satu persatu mereka lalu mulai memperkenalkan diri King Ruo lalu mengeluarkan beberapa buah-buahan lagi dan beberapa botol arak Kesepuluh orang tersebut mulai memakan buah-buah yang diberikan oleh King Ruo Tiba-tiba mereka terdiam merasakan sensasi dan rasa yang aneh tetapi sangat nikmat Saudara King Ruo, ini sangat nikmat Ucap Yin Chen lalu memakan buah-buahan tersebut dengan lahap Saat mereka sedang menikmati buah-buah tersebut Tiba-tiba bunyi gemeretak keluar dari tubuh mereka Sus, sus, satu persatu mereka naik tingkat Saudara King Ruo terima kasih Ucap mereka satu persatu dengan hormat Dari mana pemuda ini berasal sehingga memiliki buah-buahan aneh tersebut Batin mereka sambil menatap King Ruo dengan kagum Saudara King Ruo, apakah Anda berdua berasal dari langit? Tanya Yin Chen penasaran King Ruo menatap tetua Shen Qi dengan tatapan bingung Benar, kami dari langit, jawab tetua Shen Qi Tiba-tiba mereka yang ada di dalam ruangan itu terdiam Lalu akhirnya mereka memahami alasan kedua orang ini begitu bahagia di dalam penjara Bahkan mereka tidak terkesan takut Yang lebih anehnya lagi, mereka semua tidak dapat melihat tingkatan kultifasi King Ruo dan tetua Shen Qi Tiba-tiba Yin Chen berlutut lalu diikuti oleh semua orang Manusia langit, tolong kami Ucapnya memohon Duduklah, tidak perlu melakukan hal seperti itu Ucap King Ruo meminta mereka untuk duduk kembali Ceritakanlah, jika aku dapat membantu Maka aku akan melakukannya Ucap King Ruo Mereka di dalam ruangan itu tampak bahagia Manusia langit, panggil King Ruo saja Ucap King Ruo merendah Saudara King Ruo, sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda mengenali saudariku Yin Mei Li Apakah benar demikian? Benar, lalu bagaimana saudara berdua bisa berada di sini? Aku membunuh Komandan Song Ucap King Ruo tenang Mata mereka terbelalak Komandan Song Putra Jenderal Xiong Xiu adalah kultifator ranah dewa tingkat bumi puncak Jika Yin Mei Li adalah putri raja Berarti Anda adalah pangeran kerajaan Bagaimana saudara Yin Chen bisa berada di tempat ini? Yin Chen lalu mulai bercerita Saudara King Ruo Kota Liba ini awalnya dikuasai oleh tiga klan utama Yaitu klan Yin, klan Tu dan klan Gao Kota Liba awalnya adalah kota yang damai sampai akhirnya datang klan Si atau klan Ular Mereka mulai mengaduk-aduk hati setiap orang dengan berbagai pemahaman baru Yang membuat orang saling mencurigai Bahkan membuat pemerintahan sangat hancur dan berantakan Akhirnya kota ini mulai kacau Klan Tu menjadi lebih arogan Klan Gao lebih menarik diri dan klan Yin pecah menjadi dua kubu Yaitu klan Yin kubu timur yang memegang kekuasaan saat ini Dan klan Yin kubu barat yang terus menentang pemerintahan Bagaimana aku bisa berada di sini itu karena aku mendukung klan Yin kubu barat Karena mereka menolak dengan keras keberadaan klan Si di kota ini Ucap Yin Chen mengakhiri ceritanya Penguasa muda, akhirnya aku menemukan keanehan itu Ternyata selama di kedai, kita terus diawasi oleh mata-mata aneh seperti ular Ucap tetua Shen Qi Benar, aku juga tidak dapat memindai wilayah ini Karena ada kabut hitam pekat yang menutupi pandanganku Ucap King Ruo Saudara King Ruo, itu adalah teknik mata ular iblis milik klan Si Ucap Yin Chen menimpali King Ruo tampak sedang berpikir Jika demikian, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan balik memata-matai mereka Saudara King Ruo bagaimana caranya? Tanya Yin Chen penasaran Baik, aku akan menjelaskan caranya Pertama kita akan membentuk lima kelompok Dalam setiap kelompok kita bagi dua-dua orang Satu kelompok menyusup di klan Tu Satu kelompok di klan Gao Satu kelompok di klan Si dan satu kelompok di klan Yin Kubu Timur Karena klan Yin Kubu Barat adalah kubu yang terang-terangan menentang klan Yin Kubu Timur Dan klan Si maka tempat itu tidak cocok untuk dijadikan markas kita Aku minta satu kelompok khusus untuk mengorganisir pergerakan kita Laporkan semua pergerakan mereka padaku agar aku dapat menentukan tindakan selanjutnya Ucap King Ruo senang Tampak semua orang di tempat itu kebingungan Saudara King Ruo, bagaimana cara kita keluar dan bagaimana cara kami akan mengusup Tanya Yin Chen bingung Bagaimana cara kita keluar Serahkan padaku Akan ada yang datang menjemput kita Baiklah aku akan mengajarkan teknik penjerat jiwa dan perubahan bintang Ucapnya lalu mengajarkan mereka teknik tersebut Tidak beberapa lama kemudian Datang dua prajurit dengan tiga tahanan Perhatikan cara aku melakukannya Ucap King Ruo lalu mendekati pintu Saat prajurit tersebut membuka pintu penjara Suos Rantai jiwa menjerat tubuh mereka lalu menarik mereka semua ke dalam penjara Terus perhatikan Ucapnya King Ruo lalu mengedarkan teknik perubahan bintang Suos Tampilan fisik serta auranya menjadi prajurit yang ditangkapnya Semua mata di dalam ruangan itu terbelalak takjub Mereka tidak pernah menyangka ada teknik seperti itu King Ruo lalu menatap tajam pada tiga tahanan baru tersebut Aku hanya perlu sumpit untuk membunuh Komandan Song Lalu kalian mau dengan cara yang seperti apa? Ucapnya dingin Tubuh ketiga Komandan Utusan Jenderal Xiong Xiu itu bergidik Pergi Ucapnya lalu ketiga tubuh itu lenyap Semua orang di dalam ruangan sekali lagi terpanah Ketiga orang baru tersebut merupakan ranah dewa tingkat bumi Tapi dikalahkan dengan mudah Baiklah waktunya pergi Lakukan seperti yang ku ajarkan Ingat jangan lupa selidiki tetua Shen Ming Xing dan leluhur Bing Ying Ucapnya lalu pergi bersama tetua Shen Qi yang juga sudah mengubah tampilannya menjadi prajurit Kesepuluh orang tersebut hanya bisa terpana memandang King Ruo dengan hormat dan kagum Kim Ruo dan tetua Shen Qi keluar dari penjara lalu menyusuri lorong dengan leluasa Di pintu gerbang penjara Apa tindakan kita selanjutnya Tanya tetua Shen Qi Aku ingin kita tetap fokus dengan tujuan awal kita untuk mencari tetua Shen Ming Xing dan leluhur Bing Ying sambil menunggu laporan dari Ying Chen dan yang lainnya Ucap King Ruo Di dalam perjalanan Tetua Sebagai prajurit dari klan Xi sepertinya aku tidak merasakan keanehan itu lagi Ucap King Ruo merasakan mata pengintai yang mengawasinya telah hilang Benar Aku juga tidak lagi merasakan keberadaannya Ucap tetua Shen Qi senang Berarti mata iblis ular itu hanya mengintai pergerakan orang lain Ucap King Ruo menyimpulkan Mereka berdua terus berkeliling menyusuri kota dengan menggunakan seragam prajurit Di dalam perjalanan Beberapa kali mereka bertemu dengan prajurit elit yang menunggangi anjing bersisik Tetua Sepertinya aku tertarik dengan tunggangan mereka Ucap King Ruo sambil melihat anjing-anjing aneh tersebut Setelah King Ruo menyerap pengetahuan Sikong Akhirnya King Ruo tahu bahwa hewan tersebut adalah anjing neraka yang disebut Guai Guai adalah ras anjing neraka yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa Gesit dan lincah serta memiliki indera penciuman yang sangat tajam Aku rasa Guai itu dapat membantu kita mencari keberadaan tetua Shen Ming Sing dan leluhur Bing Ying Ucap King Ruo dengan mata bersinar Penguasa muda Itu benar Ucap tetua Shen Ki menatap King Ruo dengan kagum Sepanjang kebersamaannya dengan King Ruo Tetua Shen Ki tiada henti secara terus menerus dikejutkan dengan ide-ide luar biasa King Ruo Jika demikian Kita akan beraksi pada malam hari Ucap King Ruo sambil tersenyum Di dunia jiwa King Ruo Tiga komandan jenderal Xiong Shu babak belur Mereka menjadi bulan-bulanan Xie Wu dan yang lainnya Ketiga komandan tersebut hanya bisa meraung-raung menahan tubuhnya menjadi objek penyiksaan Kamu pikir siapa dirimu hingga ingin menyentuh penguasa kami Kalian hanya ras kelinci dengan kekuatan darah yang tidak signifikan Ucap Husan Ketiga komandan jenderal Xiong Shu tersebut akhirnya mengerti Alasan mengapa mereka dengan mudah dikalahkan oleh King Ruo Ternyata kekuatan darah King Ruo lebih kuat dari mereka Menghadapi abdinya saja mereka bertiga sudah tidak berdaya apalagi menghadapi King Ruo Batinnya sambil menahan rasa sakit yang bergelayut di tubuhnya Malam hari King Ruo dan tetua Shen Ki pergi menyusuri barak kerajaan lalu menuju kandang Guai Kandang-kandang besar berderet sesuai dengan tingkatannya Mulai dari hewan tingkat pertapa hingga tingkat dewa Hewan-hewan tersebut tampak menjaga diri saat melihat King Ruo mendekatinya Mereka sepertinya dengan mudah memahami niat jahat King Ruo Oh, raungannya tiba-tiba bergema seperti memberi tanda pada prajurit yang sedang berjaga Oh, oh, raungan Guai saling bersahut-sahutan hingga memancing keributan besar di wilayah tersebut Tampak beberapa prajurit dari berbagai arah mulai berdatangan Penguasa muda, bagaimana ini? Ucap tetua Shen Ki panik Tetua tenang saja, kita juga prajurit kerajaan Jadi bukan hal aneh jika kita ada di tempat ini Hewan-hewan ini sepertinya mengetahui niat kita dengan baik Tarik niat ingin memiliki menjadi niat untuk menolong sehingga mereka tidak takut pada kita Ucap King Ruo menjelaskan Akhirnya King Ruo dan tetua Shen Ki menarik niat mereka untuk menolong menenangkan hewan tersebut Tampak apa yang diucapkan oleh King Ruo berhasil Penguasa muda, ini berhasil, ucap Shen Ki melalui telepati Dengan bantuan dari prajurit lainnya, kegaduhan itu meredah Sungguh hewan yang cerdas tapi lugu, ucap King Ruo sambil melewati kandang Guai tingkat dewa dan pergi bersama prajurit lainnya King Ruo dan tetua Shen Ki mengganti pakaian mereka, lalu mencari penginapan Selamat datang tuan, ucap pelayan dengan ramah menyambut kedatangan King Ruo dan tetua Shen Ki Kami ingin dua kamar untuk tiga hari, apakah masih ada? Tanya King Ruo, ada tuan, ucap pelayan tersebut lalu mengarahkan mereka pada kamar yang dimaksud Tuan, ucapnya sambil tersenyum saat King Ruo ingin memasuki kamarnya Oh, maaf nyonya, ucap King Ruo lalu menyerahkan seratus buah kristal langit Tuan, ini terlalu banyak tuan, biaya permalamnya hanya sepuluh buah kristal langit Ucap pelayan tersebut menjelaskan Lebihnya memang untuk nyonya, ucap King Ruo sambil tersenyum lalu memasuki kamarnya Terima kasih tuan, ucap pelayan tersebut dengan senang Sungguh tuan muda yang dermawan, batinnya lalu pergi Di dalam kamar, King Ruo langsung memasuki dunia jiwa Kakak Ruo, ucap King Ling menyambut kedatangan King Ruo dengan senyuman terindahnya King Ruo menatap wajah indah itu dengan hati yang berbunga-bunga Apakah dirimu merindukanku, ucap King Ruo menggodanya Wajah indah itu menganggupkan kepalanya dengan manja Oh sayangku, aku juga merindukanmu, ucap King Ruo lalu memeluknya dengan hangat Ling Er, aku ingin membersihkan diri dulu, ucapnya sambil berbisik lembut King Ling hanya menganggupkan kepalanya sambil tersenyum melihat King Ruo pergi King Ruo merasa gerah karena sudah begitu lama dirinya tidak membersihkan diri Mulai dari Pulau Es Biru, memasuki gerbang teleportasi sampai ditahan di dalam penjara bawah tanah Di tempat lain, Yin Chen dan kesembilan orang-orangnya sudah mulai bergerak dengan menyusupi setiap klan dengan cara yang berbeda-beda Ketua Sen Ki juga memasuki dunia jiwanya dan beristirahat di sana Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, akhirnya dia juga memiliki waktu untuk beristirahat Ling Er, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul memeluk King Ling dengan erat Aku tahu dirimu ingin menanyakan banyak hal padaku Ucap King Ruo melihat tatapan King Ling yang sepertinya ingin menanyakan sesuatu Baiklah, ucap King Ruo lalu menggendong tubuh itu dan membaringkannya dengan perlahan Sambil merebahkan tubuhnya, King Ruo mulai bercerita Ling Er, saat ini kita ada di dunia neraka kuno Tempat di mana banyak makhluk aneh hidup, ucapnya King Ruo juga menceritakan tentang ruang dan waktu di jalur teleportasi Kota Libah hingga menceritakan tentang makanan dan minuman aneh yang pernah dicobanya bersama tetua Sen Ki Tidak luput juga cerita tentang Yin Mei Li dan semua peristiwa yang dilewati di kota Libah King Ling yang merebahkan kepalanya di dada King Ruo terus mendengarkan kisahnya hingga mereka berdua terlelap Keesokan pagi harinya, King Ruo membuka matanya dan melihat King Ling masih tertidur pulas dalam pelukannya Di tatapnya wajahnya indah nan teduh itu, King Ruo menerawang Dirinya mengingat bagaimana wajah cantik itu selalu membelanya saat dirinya diganggu oleh anak-anak yang lain King Ruo juga mengingat bagaimana anak-anak itu cemburu padanya saat King Ling selalu peduli padanya Hingga dirinya memberanikan diri untuk merindukannya Melihat King Ling berada dalam pelukannya membuat hati King Ruo merasa berkat langit dan bumi tercurah penuh padanya Sungguh menenteramkan jiwanya Kakak Ruo, ini sudah pagi Mengapa tidak membangunkanku? Ucap King Ling lembut Hari ini aku tidak akan kemana-mana Ucap King Ruo mengusap-usap rambut hitam yang harum itu Benarkah? Benar, ucap King Ruo lembut Saat King Ruo dan King Ling sedang bermanjaan tiba-tiba suara memanggil dari balik pintu Ayah, ucap suara cadel memanggilnya King Ling hanya tertawa saat mendengar suara tersebut Kakak Ruo, putramu sudah tidak pengertian lagi Ucap King Ling menggodanya Baiklah, aku akan menemuinya Ucapnya sambil keluar dari kamar Zilong ada apa? Ayah, aku melihat ada hewan aneh di wilayah barat Ucapnya bersemangat Oh, itu gue Apakah kau menyukainya? Ya ayah, aku ingin menungganginya Ucap Zilong bersemangat Baiklah, ayo kita pergi Ucapnya sambil menggendong Zilong Ling Er, aku pergi dulu Ucap King Ruo sambil meninggalkan King Ling di istana Di wilayah barat dunia jiwa King Ruo Tampak lima ekor buayi sedang berlari kesana Kemari bergerak dengan liar menghindari Si Ewu dan yang lainnya yang sedang berusaha menangkapnya Ayah, aku sudah meminta mereka untuk menangkapnya Tapi hewan itu sangat cepat Ucap Zilong penasaran Kalian tidak akan berhasil Ucap King Ruo mengejutkan mereka Penguasa, bagaimana caranya? Tanya Jin Han penasaran Ubah niat kalian Karena hewan itu bisa memahami kekuatan niat dengan baik Ucap King Ruo mengubah niatnya ingin merawat hewan tersebut Dengan perlahan kelima guayi itu mendekati King Ruo Mereka adalah guayi anjing neraka kuno Mereka menyukai ketenangan Ucap King Ruo sambil mengusap-usap kepala anjing bersisik tersebut Mereka semua yang ada di situ terkejut heran Lalu mencoba cara yang diajarkan oleh King Ruo Dan ternyata berhasil Mereka lalu memberikan anjing-anjing itu makanan dan membersihkan tubuhnya Sus King Ruo menembakkan seperempat tetes darah pada salah satunya Tiba-tiba tubuh guayi tersebut bergetar lalu tenang kembali Kamu akan menjadi pemimpin yang lainnya Berlaku jinak pada semua orang-orangku Terutama pada putraku Ucap King Ruo pada guayi tersebut Tampak guayi tersebut seperti mengerti perkataan King Ruo dan menangguk anguk Silong ayah akan pergi Kalian uruslah guayi-guayi ini dan latih mereka untuk mencari tetua sen mungsing Ucapnya sambil menyerahkan lencana sen yun pada si ewu Penguasa Ya, si ewu ada apa? Apakah mereka tidak bisa berubah menjadi manusia? Tanya si ewu dan yang lain penasaran Mereka hanya akan seperti ini Ucap King Ruo lalu pergi King Ruo pergi ke istana emas lalu membawa King Ling pergi ke Gasebo Danau Biru dan menghabiskan waktu di sana Di istana Jenderal Timur Jenderal Siong Shumondar Mandir menunggu kabar tiga komandan utamanya yang dikirim ke dalam penjara Wajahnya tampak sedang berpikir keras untuk mengingat sesuatu Sumpit Ucapnya lalu menegang Akhirnya dia ingat Sumpit Hanya dengan Sumpit King Ruo dengan mudah membunuh putranya yang merupakan kultifator dewa bumi tingkat puncak Lalu bagaimana mungkin ketiga komandan itu bisa membunuhnya? Ah, teriaknya kesal karena salah perhitungan Berharap adanya keajaiban semoga mereka tidak terbunuh Gumamnya dalam hati Dua hari kemudian King Ruo keluar dari kamarnya lalu menuju kamar tetua Senki Penguasa muda, ada apa? Tanya tetua Senki Tetua, aku mendapat pesan jiwa dari Yenchen untuk menemuinya di wilayah barat kota Liba Jawab King Ruo Jika demikian, mari kita temui mereka Ucap tetua Senki Mereka berdua lalu meninggalkan kamar penginapan dengan menggunakan seragam prajurit lalu menuju wilayah barat Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka tiba di tempat yang dimaksud yaitu sebuah bangunan tua yang sudah ditinggalkan Saudara King Ruo, tetua Senki, mari masuk Ucap Yenchen lalu membawa mereka masuk ke dalam bangunan tersebut Di bagian dalam ruangan ternyata ada sebuah lorong yang mengarah ke suatu tempat Mereka lalu memasuki lorong itu Setelah cukup lama akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan yang cukup besar Tampak kesembilan anggota yang lainnya juga sudah datang Saudara King Ruo, ucap mereka menyapa dengan hormat Yenchen lalu segera melaporkan pekerjaannya Saudara King Ruo, ternyata selama ini ada kristal mantra formasi mata ular iblis di istana Yang memiliki kekuatan untuk mengintai dan mempengaruhi perasaan setiap orang Klan Yin Kubu Barat dan Klan Gao adalah tempat yang tidak dipengaruhi oleh mantra formasi itu Ucap Yenchen mengakhiri laporannya Jika demikian berarti pemicunya berada di klan Xi Tindakan selanjutnya adalah memecahkan formasi mantra mata ular iblis itu Biar memudahkan pergerakan, aku akan pergi ke klan Xi, ucap King Ruo Tetua Shen Qi, bantu mereka memecahkan kristal mantra yang ada di istana kerajaan Dan Saudara Yin Chen pecahkan kristal mantra formasi yang ada di klan Tu Dua kelompok lainnya, arahkan pasukan klan Gao dari arah utara dan klan Yin Kubu Barat dari arah selatan Kita akan segera melakukan penyerangan setelah mantra formasi mata ular iblis itu dilumpuhkan Ingat, lakukan dengan hati-hati agar tidak ada kegaduhan dan menarik perhatian karena mata pengintai ular iblis memusatkan pengawasannya pada mereka yang bukan berasal dari klan Xi, ucapnya King Ruo terdiam beberapa saat, lalu menatap mereka Lalu apakah ada yang mengetahui orang-orang yang kami cari? Tanya King Ruo Saudara King Ruo, mereka berdua pernah singgah di kota ini, tapi tiba-tiba mereka menghilang saat memasuki wilayah klan Xi, jawab Yin Chen King Ruo lalu menatap kelompok yang ditugaskan di klan Xi Saudara, aku hanya bisa memasuki wilayah luar klan Untuk bisa masuk ke bagian dalam harus mereka yang memiliki kedudukan tinggi dan orang penting lainnya, ucap orang tersebut melapor Jika demikian, mari bergerak, perhatikan tanda yang akan aku berikan Apakah kalian paham? Ucap King Ruo Siap, kami paham, jawab mereka lalu membubarkan diri King Ruo lalu pergi ke arah selatan kota yang merupakan pusat klan Xi Sebelum beraksi, King Ruo terus memantau wilayah tersebut yang ternyata memang dijaga sangat ketat Saudara Xi Kong, lama tidak melihat Anda Sapa seorang anggota klan yang berpapasan dengan King Ruo? Tugas jaga di penjara sangat padat, jawab King Ruo yang menyamar sebagai Xi Kong berlalu meninggalkan orang tersebut King Ruo terus memasuki bagian dalam klan Xi Karena pikirannya terintegrasi dengan tubuh Xi Kong yang berada di dunia jiwanya King Ruo dengan mudah mengetahui bagian-bagian luar klan lalu memasuki halaman milik keluarganya Sambil menunggu malam, King Ruo memasuki dunia jiwanya Lalu menemui Guai yang kini telah menjadi jinak dan patuh Kamu, mulai sekarang aku panggil tau-tau, ucapnya pada Guai yang menjadi pemimpin Aku ingin kalian mencari tetua sen mingsing, ucapnya lalu mengeluarkan kelima Guai dari dunia jiwa Malam hari, King Ruo mulai bergerak dengan menyelinap Tampak penjagaan begitu ketat, dengan perlahan King Ruo mendekati penjaga utama dan terus mengikutinya Saat King Ruo ingin menangkap penjaga tersebut tiba-tiba terjadi ledakan dari arah utara Buom, hais, mengapa bisa begini, gumamnya dalam hati kesal Tidak ingin terpancing, King Ruo terus memasuki istana utama Woi, kamu, teriak komandan jaga memanggil King Ruo Segera jaga ruang formasi utama Ucapnya, sambil bergegas membawa King Ruo dan 500 prajurit lainnya Mata King Ruo bersinar, tanpa menunggu perintah lanjutan dengan segera dirinya bergabung dengan pasukan tersebut Saudara Sikong, bagaimana anda bisa berada di sini? Tanya salah satu prajurit sambil bergerak mengikuti komandan Aku kebetulan libur, jadi aku kembali Saat aku mendengar suara ledakan, aku langsung datang ke tempat ini Saudara Sikin sebenarnya suara ledakan apa itu? Tanyanya, klan Gou menyerang Mereka memang dari awal menolak kehadiran kita dan salah satu klan yang paling kuat Karena tidak mudah dipengaruhi oleh mantra formasi mata ular iblis, jawab Sikin Segera buat formasi pertahanan, teriak sang komandan Saat semua sedang bergerak membentuk formasi pertahanan, King Ruo menghilang lalu masuk ke dalam istana formasi Saat King Ruo masuk, betapa terkejutnya dia saat melihat apa yang ada di hadapannya Ternyata ada seekor ular raksasa bersayap yang berada di dalam bola kristal berwarna hijau yang terlihat sedang mengawasi semua orang Bola kristal raksasa itu disangga oleh tiga penopang dari batu-batu hitam seperti batu altar jalan kuno Dan dijaga oleh lima tetua kultifator dewa tingkat langit Ular neraka kuno, batin King Ruo dengan berusaha mencari cara untuk mengalahkannya King Ruo berusaha mengawasi tingkat kekuatannya tetapi karena berada di dalam bola kristal, sulit untuk melihat tingkat kekuatannya Selain itu, King Ruo juga sedang mencari cara bagaimana melawan lima kultifator dewa tingkat langit tersebut Aha, ucapnya dengan mata bersinar Boom, asap tebal berwarna kuning tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan sehingga membatasi pandangan semua orang Bang Saat, ada penyusup teriak seorang dengan marah Halo asap ini, ucap yang lain Ah, tiba-tiba beberapa prajurit itu roboh karena tubuhnya seperti tiba-tiba mencair Selamatkan bola kristal sihi, ini asap belerang langit teriak salah satu tetua yang berjaga Mereka menjadi kalang kabut Sus, tujuh pilar raksasa muncul lalu menjadi tombak menyerang bola kristal itu Boom, boom, ledakan beruntun saat tujuh tombak tersebut terus menghantam bola kristal terdebut hingga membuatnya sedikit retak Itu dia, teriak seorang tetua menunjuk ke arah King Rul yang terus menyerang dengan menggunakan mantra formasi tombak langit Bunuh dia, teriaknya pada yang lain Si Kong, apa yang kau lakukan? Teriak salah satu tetua yang mengenalinya Tetua si Ben, jangan salah paham Membawa bola kristal sihi ini akan merepotkan kita semua Lebih baik kita hancurkan bola kristalnya Agar sihi dapat pergi Ucap King Rul terus melancarkan serangan pada bola kristal itu Para tetua tersebut terdiam Sepertinya apa yang dikatakan oleh si Kong itu benar Tetapi itu akan melemahkan kekuatan sihi Batin mereka ragu Tunggu apa lagi? Jika kita tidak segera melakukannya Maka semakin banyak yang mati karena asap belerang langit ini Ucap King Rul mengejutkan lamunan mereka Akhirnya kelima para tetua itu ikut menyerang bola kristal tersebut Selah, wos, wos, boom, boom Serangan demi serangan terus diarahkan ke bola kristal tersebut Bola kristal yang sangat kuat Batin King Rul sambil terus menyerang 500 prajurit di dalam istana itu terus roboh satu persatu Di luar istana 500 prajurit yang sedang berjaga dibuat terkejut saat mendengar suara ledakan keras yang terus berbunyi tanpa henti Komandan, apakah kita akan masuk? Tanya seorang prajurit cemas Komandan tersebut juga bingung Mereka berfikir keras Tidak mungkin ada yang menyusup karena mereka dari tadi terus berjaga Buka gerbangnya Teriak komandan tersebut Sus Asap kuning pekat keluar dari dalam membuat prajurit tersebut terbatuk-batuk dan tidak lama kemudian roboh Belerang langit tutup gerbang Teriak komandan tersebut panik Bagaimana mungkin ada penyusup di dalam ruangan Ucap komandan tersebut kebingungan Di wilayah selatan Klan Si perang semakin ganas Prajurit dari klan Gou terus merangsek masuk menyerang Buom Tiba-tiba dari arah selatan terjadi ledakan keras Pasukan klan Yinkubu Barat juga telah bergerak Diserang dari dua sisi Membuat pasukan klan Si menjadi semakin kacau Di dalam istana Krak Bungi bola kristal mulai retak Terus serang Ucap si Ben pada yang lainnya Bung Bola kristal itu pecah Arp Raungan ular hitam bersayap itu marah Sus Rantai petir kehitaman melilit tubuh ular bersayap tersebut Sus Tubuhnya lalu menghilang Sihi telah pergi Ayo tinggalkan tempat ini Ucap tetua si Ben Mereka yang ada di dalam tempat itu lalu segera pergi Kecuali King Ruo yang masih tertarik dengan cangkang bola kristal tersebut Dia mengambil semuanya termasuk batu hitam penyangga kristal tersebut Sus King Ruo muncul di luar istana dan ikut berbaur dengan prajurit yang berjaga lalu mengubah dirinya menjadi prajurit lainnya Si Ben dan empat tetua lalu menuju di aula kultivasi Mereka dengan terpaksa membangunkan patriak karena suasana begitu genting Patriak Si De, kita diserang dari dua sisi Ucap tetua si Ben dan empat tetua lainnya melapor Lancang, siapa yang begitu berani menyerang kita? Teriak patriak Si De, pelan Gou dan pelan Yin Kubu Barat Ucap si Ben Aku akan mengubah mereka menjadi abu Ucap patriak dengan marah Aura kultivator Dewa Langit tingkat puncak keluar dari tubuhnya lalu melesat ke arah istana formasi Apa yang terjadi? Ucapnya panik saat istana itu dipenuhi oleh asap berwarna kuning Ini belerang langit, bagaimana mereka bisa tahu kelemahan kita? Ucapnya marah Tetua si Ben, di mana kristal si? Teriaknya panik Patriak, kami tidak dapat membawa kristal pergi Jadi kami memecahkan kristal tersebut lalu membiarkan Si Yi pergi Ucap si Ben menjelaskan Tiba-tiba mata Si De melotot Ide bodoh siapa itu? Kristal itu memang dirancang untuk melindungi Si Yi agar tidak ada yang dapat membawanya pergi Lagi pula asap belerang langit tidak akan berpengaruh padanya Ucap Si De dengan sangat marah Tiba-tiba para tetua tersebut menyadari kesalahannya Ternyata mereka telah ditipu dan mereka baru menyadari Si Kong juga tidak terpengaruh oleh asap itu saat prajurit lain dengan mudah dirobohkan Tidak, Si Yi telah dicuri Teriak Si Ben panik Perang semakin kacau saat bola kristal Si Yi dihancurkan Tiba-tiba saja kekuatan pasukan Plan Si yang perkasa secara perlahan melemah Plan Si yang merupakan plan terkuat dengan pasukan yang paling banyak dari tiga klan lainnya Kali ini benar-benar telah dipojokkan Bodoh Teriak Si De marah lalu tanpa ampun menampar Si Ben dan menerbangkannya Plak, kush, buom Bagaimana bisa kalian melakukannya tanpa berpikir dengan jernih? Bola kristal Si Yi adalah sumber kekuatan yang menopang kekuatan darah klan Si kita Apakah kalian tidak pernah belajar? Tanpa Si Yi kita tidak akan dapat menghalau mereka Ucap Si De mengamuk Saat Si De akan bergerak Muncul Patriak Plan Go bersama lima tetua kultifator Dewa Langit Tingkat Puncak Hahaha Si De, akhirnya kita bertemu Ucap Go Jin Go Jin, mengapa kalian begitu membenci kami? Ucap Si De Si De, kamu sungguh ular yang berpenampilan polos tapi kamu tidak bisa menipu kami Niat jahat kalian atas kota ini sudah kami ketahui Dari awal klan Go tidak pernah setuju dengan kedatangan kalian Sekarang waktunya kalian pergi Ucap Go Jin dengan lantang Hahaha Saudara Go Jin Waktunya kita memukul kepala ular itu dan melempar bangkainya di sungai api Ucap suara lantang datang mendekati Si De dan Go Jin Saudara Yin Lan Aku sangat setuju dengan ide itu Aku tidak ingin membuang waktu Mari kita lakukan segera Ucap Go Jin lalu melesat menyerang Si De Gus, gus, gus Buom, buom Pertempuran terjadi Si De dikeroyok oleh Go Jin dan Yin Lan serta lima tetua lainnya Sedangkan Si Ben dan empat tetua lainnya juga bertarung dengan empat tetua yang datang bersama Yin Lan Kim Ruo yang berada di dalam kelompok prajurit plan Si terus menunggu kesempatan untuk mengacau pasukan tersebut Saat pasukan dari klan Yin datang Buom Ledakan asap kuning memecah formasi pertahanan prajurit Prajurit dari klan Yin lalu mengambil kesempatan itu untuk menyerang Sus Kim Ruo bergerak ke arah barat Dia menuju kebangunan istana yang tampak megah Berhenti Kawasan terlarang Teriak seorang tetua menghadang Kim Ruo Tetua Sipian Biarkan aku membantu berjaga di sini Ucap Kim Ruo terus mendekati tetua tersebut Oh, itu kamu silang Ucapnya mengenali Kim Ruo Bagaimana keadaan di wilayah utara dan selatan Ucapnya penasaran Kita benar-benar dikalahkan Saat ini Patriak Sida dan Tetua Siben dan yang lainnya sedang bertarung melawan Tetua Yin Lan dan Patriak Gu Jin Kita kalah jumlah Tetua Sipian Saat ini kita masih ada waktu Sebaiknya kita amankan semua harta istana kita Jika pasukan musuh datang Kita tidak akan bisa menyelamatkannya Ucap Kim Ruo meyakinkan Tetua Sipian Apakah kau tidak berbohong? Ucapnya menatap tajam Tetua, kita saat ini sedang berperang Bukan bermain bohong-bohongan Jika Tetua tidak percaya Lihat saja sendiri Aku akan berjaga di sini Ucap Kim Ruo meyakinkannya Sus Tetua Sipian pergi ke arah utara Tidak lama kemudian muncul kembali dengan wajah panik Silang, ikuti aku Ucapnya lalu bergegas ke dalam istana Si Chong jaga di luar Ucapnya pada komandan Si Chong dan beberapa prajurit lainnya yang sedang berjaga Kim Ruo dan Sipian tiba di sebuah pintu lorong Dengan segera Sipian membuka formasi pelindung pintu Sus Sus Formasi tingkat tinggi itu terbuka Dengan langkah tergesa-gesa Sipian memasuki lorong Tetua, apa yang terjadi? Tanya Kim Ruo penasaran Kita benar-benar terdesak Ucapnya sambil melangkahkan kakinya dengan tergesa-gesa Setelah berjalan cukup lama Akhirnya mereka tiba di sebuah pintu besi yang dimantrai dengan formasi tingkat tinggi Sus Mantra formasi itu lenya Mereka lalu masuk ke dalam sebuah gudang harta Begitu banyak item langkah dan berbagai sumber daya dari dunia neraka kuno Amankan semuanya Ucap Tetua Sipian sambil membuka formasi pelindung harta Sus Tiba-tiba tubuh Sipian menghilang Tetua yang malang Ucap King Ruo tersenyum bahagia saat melihat berbagai sumber daya langkah tersebut Saat Tetua Sipian sibuk membuka mantra formasi pada kotak harta King Ruo dengan diam-diam menariknya ke dalam dunia jiwanya Sus Gunungan harta itu lenyap seketika King Ruo lalu keluar menuju pintu istana Tetua Ucap Komandan Si Chong Tinggalkan tempat ini Dan bantu pasukan utama Ucap King Ruo yang telah mengubah diri menjadi Tetua Sipian Sambil tersenyum King Ruo lalu terbang ke arah timur Sus King Ruo tiba di aula kehakiman Tampak aula itu telah ditinggalkan King Ruo lalu mengeluarkan lencana Sen Yun Uum Lencana itu bergetar lalu bergerak lorong besar Tetua Sen Ki, temui aku di aula kehakiman Plan Si Ucap King Ruo mengirim pesan jiwa dan meninggalkan jejak aura sambil terus mengikuti lencana tersebut Setelah cukup lama, lencana itu berhenti di sebuah pintu besi yang dimantrai dengan formasi tingkat tinggi Sambil tersenyum, King Ruo membuka kunci mantra tersebut Saat pintu terbuka, betapa terkejutnya King Ruo ketika melihat ada banyak bola kristal besar yang berisi tubuh-tubuh yang sepertinya telah dibekukan Sus Tetua Sen Ki muncul di samping King Ruo Penguasa muda, benda apa ini? Ucap Tetua Sen Ki penasaran Tetua, aku juga tidak tahu Sebelumnya aku juga menemukan bola yang sama di istana mantra formasi Bola-bola kristal ini sangat kuat, bahkan perlu beberapa waktu untuk menghancurkannya Tetua, mari kita periksa Ucap King Ruo lalu memeriksa bola kristal raksasa tersebut satu persatu Tetua, kemari Ucapnya sambil menatap sebuah bola kristal raksasa yang berisi pria sepuh Tetua Sen Ki muncul lalu memeriksa tubuh tersebut Dia bukan Tetua Sen Ming Sing Tapi bisa saja dia leluhur Bing Ying Ucapnya karena dari semua makhluk yang ada di tempat itu Hanya bola kristal yang ada di depan King Ruo yang terlihat seperti ras manusia es Jika demikian, kita bawa yang ini saja Ucap King Ruo lalu menyimpan bola kristal raksasa tersebut ke dalam dunia jiwa Tetua bagaimana ini? Lencana Sen Yun yang mengarahkan kita ke tempat ini sekarang berhenti bereaksi Ucap King Ruo bingung Sus, Tao Tao muncul lalu menarik-narik tangan King Ruo Ayo ikuti Ucap King Ruo pada tetua Sen Ki Guai itu terus bergerak ke arah barat kota Liba lalu memasuki klan Yin Tao Tao, jangan terlalu cepat Kita harus berhati-hati Ucap King Ruo mengingatkannya Tao Tao terus melangkahkan kakinya dengan berhati-hati Mereka lalu tiba di Istana Kehakiman Klan Yin Tao Tao ada apa? Tanya King Ruo yang melihat Tao Tao tiba-tiba berhenti King Ruo lalu memindai wilayah tersebut Ah celaka, kita di jebak Ucap King Ruo saat melihat adanya mantra formasi seperti jaring tetapi tersamarkan oleh cahaya putih Tau-tau kembali Ucap King Ruo sambil membuka celah dimensi dunia jiwa Tetua, aku rasa orang yang kita cari ada di dalam Tetapi cara kita memasuki tempat ini terlalu berbahaya Ucap King Ruo Aku akan mengalihkan perhatian Silahkan penguasa muda masuk ke dalam Ucap Tetua Sen Ki Baik, jawab King Ruo Sus, Tetua Sen Ki menyerang mantra formasi tersebut Buom, ledakan keras mengguncang tempat itu Tidak lama kemudian Sus, sus Yin Chen muncul bersama 20 kultifator dewa tingkat langit serta ratusan prajurit Hahaha, Tuan King Ruo Anda sungguh luar biasa dapat menemukan mingsing di tempat ini Karena Anda sudah datang Maka dengan senang hati aku akan mempertemukan kalian dengannya Ucapnya dengan tawa mengejek King Ruo dan tetua Sen Ki saling bertatapan Ternyata mereka berdua telah ditipu oleh Yin Chen Pantas saja pasukan dari klan Gao dan klan Yin Kubu Barat menyerang klan Xi tanpa instruksi Ternyata itulah Yin Chen, batin King Ruo Prajurit tangkap mereka Ucap Yin Chen Tetua Sen Ki, kita menyerah saja Kita tidak mungkin bisa melawan mereka semua Tapi tenang saja Karena aku ada ide Ucap King Ruo melalui telepati Baik, jawab Tetua Sen Ki Prajurit lalu menangkap King Ruo dan Tetua Sen Ki Dan membawanya ke dalam sebuah ruang tahanan yang cukup dalam Makhluk di dunia ini selalu membuat ruang tahanan di dalam tanah yang begitu dalam Batin King Ruo sambil terus memeriksa keadaan Tidak lama kemudian Mereka tiba di sebuah ruangan yang luas Tampak dua tubuh terikat rantai raksasa dengan kekuatan petir yang berderak-derak Saudara Ming Sing Ucap Tetua Sen Ki mengenali pria tua yang terikat rantai tersebut Mata tua tersebut juga terkejut saat melihat Sen Ki Bagaimana saudara Sen Ki bisa tahu aku berada di tempat ini Tanyanya dengan suara lemah yang terlihat penasaran Saudara Ming Sing Ceritanya panjang Balas Sen Ki Mereka berdua lalu diikat dengan rantai Setelah rantai itu terkunci tiba-tiba mantra formasi petirnya aktif Ah, bang saat teriak King Ruo kesakitan sambil meraum-raum Tetua Sen Ki terkejut Sejak kapan petir dapat menyakitinya Tetua, lakukan Kita berpura-pura kesakitan Ucap King Ruo pada Tetua Sen Ki melalui telepati Ah, keraungan saling bersahut-sahutan bergema di dalam ruangan itu Menjelang pagi, barulah teriakan itu menghilang Di balik pintu penjara Ying Chen yang mengawasi King Ruo dan Tetua Sen Ki secara diam-diam tertawa bahagia Rasakan sengatan petir itu Ucapnya lalu pergi Di luar penjara Tepatnya di wilayah bagian selatan kota Libah Klansi benar-benar telah dikalahkan Patriak Sida, Tetua Siben dan beberapa tetua lainnya telah terbunuh Hingga menjelang siang, kegemparan terjadi Berita penyerangan dan kekalahan Klansi tersebar dengan cepat Mereka yang selama ini membenci Klansi lalu berbondong-bondong datang ke daerah selatan untuk melakukan serangan susulan dan menghancurkan apa saja Di dalam penjara Sepertinya sudah aman Ucap King Ruo saat sudah tidak merasakan aura lain di dalam ruangan itu Hormat pada Tetua Agung Sen Mingsing Ucap King Ruo memberi penghormatan pada Sen Mingsing Penguasa muda Itu adalah tabu dan terlarang seorang penguasa melakukan penghormatan pada klan dewa yang lebih rendah darinya Ucap Tetua Sen Ki mengingatkan King Ruo dengan keras Tetua Sen Ki, dia adalah guru ayahku Ucap King Ruo menatap Sen Mingsing dengan hangat Sen Mingsing tampak bingung atas tindakan King Ruo dan juga bingung dengan sikap Sen Ki yang memanggil pemuda tersebut dengan panggilan penguasa muda Sus, lencana Sen Yun muncul lalu mendekati Sen Mingsing dengan perlahan Kau, Putra King Peng Sen Mingsing terkejut Benar, aku King Ruo Ucapnya memperkenalkan dirinya Mata tua itu bersinar Lalu tiba-tiba mereduk Nak, kamu terlambat Saat ini aku telah kehilangan kultifasiku Bagaimana aku dapat melatihmu? Ucapnya sedih Sen Mingsing teringat dengan janjinya pada King Peng beberapa tahun yang lalu Kakek Guru, tenanglah, aku sudah dapat melatih diriku sendiri Ucapnya lalu mengeluarkan aura kultifator dewa tingkat menengah Mata tua itu menatap takjub Nak, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ucapnya penasaran Kakek Guru, ceritanya panjang Kita akan memiliki banyak waktu untuk berbicara Tetapi saat ini kita harus keluar dulu dari tempat ini Ucapnya Kruo R, bagaimana kita bisa melakukannya? Ucapnya bingung Sus Kekuatan petir berwarna hitam kemasan muncul dari tubuhnya Lalu meledakan rantai yang mengikat tangan dan kakinya Formasi mantra petir seperti ini tidak akan berpengaruh padaku Karena aku adalah kultifator petir Ucapnya sambil menghancurkan rantai formasi tersebut dengan mudah Kakek Guru, di mana leluhur bingging? Tanya Kim Ruo penasaran Kruo R, dia tertangkap oleh orang-orang dari klan Si Ucapnya sedih Kakek Guru, apakah orangnya seperti ini? Ucap Kim Ruo sambil mengeluarkan bola kristal raksasa yang berisi tubuh manusia Mata Shen Ming Sing terbelalak Benar, itu adalah leluhur bingging Bagaimana kalian bisa menemukannya? Tanya Shen Ming Sing penasaran Kami diarahkan oleh lencana Shen Yun yang kakek Guru berikan Ucap Kim Ruo Shen Ming Sing mengingat bahwa dirinya pernah menggunakan kekuatan lencana Untuk menolong bingging memulihkan dirinya Sehingga aura dari tubuh bingging terikat pada lencana itu sebelum diberikan pada King Peng Bingying yang malang Ucap Shen Ming Sing menatap tubuh kaku yang berada di dalam bola kristal raksasa tersebut Kakek Guru masuklah Ucap King Ruo lalu membuka celah dimensi dunia jiwa Sus, tubuh tua itu menghilang Tetua Shen Qi Waktunya kita membuat perhitungan dengan penipu ulung itu Ucap King Ruo geram Baik, jawab Tetua Shen Qi bersemangat King Ruo dan Tetua Shen Qi keluar dari penjara bawah tanah menuju permukaan Haha, mantra formasi tingkat rendah seperti ini ingin mengurungku Buom, kekreak Mantra formasi yang menutupi pintu penjara pecah seperti kaca Sus seekor guai muncul Tau-tau panggil yang lain Perintahkan mereka untuk mencari letak gudang sumber daya klan yin kubu barat Ucap King Ruo memerintahkan guai tersebut Penguasa muda, kapan anda mengambil guai itu? Tanya Tetua Shen Qi penasaran Aku mengambilnya saat keributan di kandang guai tempoh hari Jawab King Ruo sambil tersenyum Shen Qi hanya bisa menggelengkan kepalanya Jangankan untuk memilikinya, menyentuhnya saja dirinya tidak bisa Mereka berdua menyelinap masuk ke dalam istana klan yin lalu bersembunyi di dalam sebuah kamar Tetua, sambil menunggu tau-tau kembali Tetua dapat memulihkan diri terlebih dahulu Aku tahu rantai petir sebelumnya telah menyedot kekuatan tetua Ucap King Ruo sambil berjaga Baik, ucap tetua Shen Qi lalu mulai memulihkan tenaganya Sambil berjaga King Ruo memeriksa seluruh ruangan dengan kekuatan mata emas Sungguh kekuatan yang mengerikan batinya Karena ada 50 kultifator dewa tingkat langit yang sedang berjaga di istana tersebut Wajar saja tetua Shen Ming Sing tertangkap, ucapnya Di dunia jiwa King Ruo, Shen Ming Sing muncul di istana naga emas Setelah kehilangan kultifasi, tubuhnya yang lemah kini benar-benar tidak berdaya Di istana naga emas, kehadirannya disambut oleh Zilong yang sedang berlatih bersama Huli Bai dan Huli Hei Kakek, apakah anda teman ayahku? Tanya Zilong penasaran Benar, lalu siapa kamu nak? Tanya Shen Ming Sing penasaran Kakek, aku King Zilong putra penguasa muda King Ruo Ucapnya bangga Si Ewu dan Jin Han lalu membantu tetua Shen Ming Sing dengan mengirimkan kekuatan pada tubuhnya Tidak perlu, aku sudah tidak memiliki akar roh kultifasi Ucap Shen Ming Sing sedih Apa? Siapa yang telah melakukannya dan bagaimana caranya? Gumam dalam hati mereka semua Baru kali ini mereka mendengar metode menghilangkan kultifasi seseorang dengan menarik akar roh kultifasinya Shen Ming Sing menggelengkan kepalanya menatap Zilong dengan takjub Kamu sungguh luar biasa nak, ucapnya senang dan terhibur saat melihat Zilong berusaha menghiburnya Si Ewu, antar kakek beristirahat, ucap Zilong pada Si Ewu Baik Tuan Muda, jawab Si Ewu dengan hormat lalu membawa Shen Ming Sing pada sebuah ruangan untuk beristirahat Ketua, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat memanggilku, ucap Zilong dengan hormat Baik, terima kasih Tuan, ucap Shen Ming Sing sambil memasuki kamarnya Di istana Klan Yin, Kim Ruo yang berjaga merasakan aura Tau Tau muncul di depan pintu Tetua Sen Ki, mari kita bergerak, ucap Kim Ruo lalu mengikuti Tau Tau Anjing bersisik itu lalu membawa Kim Ruo ke arah istana bagian dalam Lalu berhenti di sebuah bangunan sederhana Sungguh cerdik menempatkan harta penyimpanan di dalam bangunan yang tidak mencolok Ucap Kim Ruo sambil memasuki bangunan tersebut menghancurkan semua mantra formasi yang melindunginya Kim Ruo dan tetua Sen Ki lalu menguras semua harta yang ada di dalam ruangan itu sambil meninggalkan jejak Penguasa muda, apa yang akan kita lakukan? Aku ingin membuat perhitungan dengan bocah liar itu, ucapnya lalu kembali ke istana utama Dengan santai Kim Ruo berjalan menunjukkan dirinya lalu meledakan setiap bangunan yang dilewatinya Selas, kekuatan petir hitam kemasan berderak-derak ditembakkan ke berbagai arah Selas, buom, bangunan-bangunan besar itu berubah menjadi debu Sus, sus, satu persatu para tetua dari klan Yin Kubu Barat muncul Mereka semua merasa tidak percaya saat melihat seorang pemuda yang begitu berani melakukan keributan di wilayah mereka Hentikan, suara lantang mendekat saat para tetua tersebut ingin menyerang Kim Ruo Sus, Yin Chen muncul dengan wajah memerah Biar aku yang akan membunuhnya Sungguh mencari mati, ucapnya lalu menyerang Kim Ruo Gush, buom, ledakan keras terjadi saat pukulan mereka berdua beradu Apa, ranah dewa tingkat menengah mampu menahan serangan ranah dewa tingkat langit Ucap para tetua tersebut terkejut Di halaman istana yang hancur, Kim Ruo masih berdiri tanpa bergerak sama sekali saat pukulan Yin Chen beradu dengan pukulannya Haha, Yin Chen, pukulanmu hanya membuatku geli Kim Ruo memprovokasi Ah, mati Teriaknya langsung mengeluarkan serangan terkuatnya Selas, buom, ledakan yang lebih dahsyat bergema sehingga debu benar-benar menutupi wilayah itu Saat debu lenyap tampak Kim Ruo yang masih berdiri di sana Hahaha, aku akan hitung sampai tiga Jika kamu tidak berlutut, maka aku akan menenggelamkan wilayah ini menjadi lautan Ucap Kim Ruo menatap Yin Chen dengan tajam Kim Ruo, kau hanya bermimpi Aku akan membuatmu seperti mingsing yang telah menjadi cacat itu Ucapnya lalu menembakkan bola-bola petir seukuran buah anggur Wus, 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 buom, buom, buom Penguasa muda, hati-hati, itu racun roh akar jiwa Teriak tetua Sen Ki sambil menghindar Selas, selas Bola-bola petir tersebut meledak lalu menutup tubuh Kim Ruo Haha, selamat menikmati Ucapnya senang sambil terus melihat Kim Ruo yang terus melawan sengatan petir tersebut Selas, ah, teriak Kim Ruo meraung lalu roboh Penguasa muda, teriak tetua Sen Ki panik Dirinya hanya bisa melihat tubuh Kim Ruo terjatuh tanpa dapat menyentuhnya Karena kekuatan petir tersebut masih melilit tubuhnya Yin Chen dengan wajah puas lalu mendekati Kim Ruo Hanya ranah dewa tingkat rendah Sampah Ucapnya langsung menangkap leher Kim Ruo lalu mengangkatnya Mati kau bang saat, teriaknya lalu melempar tubuh Kim Ruo Sus, tubuh Kim Ruo terbang lalu menghantam bangunan hingga merobohkan bangunan tersebut Buom, selamat datang sampah baru Ucapnya sambil terbang menghampiri Kim Ruo Tiba-tiba Selas, petir hitam kemasan melesat ke arahnya Lalu meledak dan mengirim tubuhnya terbang hingga puluhan meter Ush, buom, hoak, bang saat, bagaimana bisa Ucapnya tidak percaya sambil berusaha bangkit berdiri Sus, Kim Ruo terbang lalu menghampirinya Selamat menjadi sampah yang sesungguhnya Ucap Kim Ruo mencibir Tiba-tiba tubuh Yin Chen mengeluarkan petir Semakin lama petir tersebut semakin kuat Ah, teriaknya mulai melawan lilitan petir tersebut Yang merupakan racun roh akar jiwa yang diberikan pada Kim Ruo sebelumnya Sus, tetua Shen Qi menghampiri Kim Ruo Penguasa muda, bagaimana cara kita melarikan diri Ucap tetua Shen Qi mulai khawatir saat para tetua dari klan Yin mulai bergerak mendekati mereka Sus, tubuh Yin Chen melayang dengan sendirinya Jika kalian berani menyerang, aku akan meledakannya Teriak Kim Ruo mengancam Tetua, cepat serang bajingan ini Teriak Yin Chen sambil menahan rasa sakit yang melilit tubuhnya Buom, kaki kiri Yin Chen meledak Ah, teriaknya meraung kesakitan Serang kami jika kalian ingin melihat tubuhnya menjadi kabut darah Teriak Kim Ruo dengan santai Para tetua tersebut lalu menghentikan gerakannya Tetua, mari kita pergi Ucap Kim Ruo lalu bergerak dengan kecepatan tinggi keluar dari wilayah klan Yin Kus, Kim Ruo meninggalkan tubuh Yin Chen di udara Ah, Yin Chen berteriak menahan rasa sakit yang semakin kuat mengikat jiwanya Tidak, tidak ak, teriaknya Bu, tubuhnya yang melayang terjatuh Pangeran, teriak para tetua tersebut panik lalu menolongnya Bagaimana bisa, ucap para tetua terkejut saat melihat Yin Chen telah kehilangan kultifasinya Kejar dan bunuh mereka, teriak Yin Chen Sus, sus 50 tetua kultifator dewa tingkat langit melesat pergi Pangeran, gudang harta telah dibobol Lapor seorang prajurit pada Yin Chen dengan wajah pucat pasi Bagaimana bisa, bawa aku ke sana Ucapnya pada prajurit tersebut, harta di dalam ruangan tersebut benar-benar telah hilang Hanya tersisa selembar kertas yang tergeletak di lantai Dengan tubuh ditopang oleh prajurit Yin Chen meraih kertas tersebut Pangeran Yin Chen, teknik perubahan bintang adalah hadiah terbaik dariku untuk kalian Tertanda Kim Ruo Oh tidak, teriaknya dengan wajah tiba-tiba berubah pasi Mimin geser ceritanya tetua alurmu Kim Ruo dan tetua Shen Qi yang telah mengubah tampilannya berjalan dengan tenang memasuki kedai sederhana dan beristirahat di sana Penguasa muda, bagaimana Anda dapat menahan serangan Yin Chen? Tanya tetua Shen Qi penasaran Apakah tetua ingat bola kristal raksasa sebelumnya? Aku menggunakannya sebagai perisai dengan mengaburkan keberadaannya dengan mantra formasi perlindungan Sebelumnya di klan Z aku dan lima kultifator dewa tingkat langit harus memberikan ratusan serangan hingga beberapa menit untuk menghancurkannya Ucap Kim Ruo menjelaskan Apakah sekuat itu? Benar, bola kristal raksasa itu sangat kuat Aku bahkan tidak tahu dari bahan apa mereka membuatnya Ucap Kim Ruo Penguasa muda, mengapa Anda tidak membunuhnya? Tanya tetua Shen Qi penasaran karena Kim Ruo adalah orang yang tidak pernah memaafkan musuhnya Tetua tenang saja, teknik perubahan bintang yang aku ajarkan adalah teknik perubahan fisik Dewa Luo Selain itu aku juga telah memasukkan semua racun roh akar jiwa Ucapnya sambil tersenyum Mata tetua Shen Qi bersinar Berarti Yin Chen akan kehilangan kultifasinya Tanya tetua Shen Qi Benar dia akan kehilangan kultifasinya Saat itu aku sengaja memancingnya untuk menyentuhku agar aku dapat memasukkan racun roh akar jiwa yang diberikan padaku sebelumnya Tetua, racun roh akar jiwa berasal dari racun petir Tentu saja tidak berpengaruh padaku Selain itu teknik perubahan bintang akan mengubah tubuh mereka menjadi abu Balasnya santai Haha, penguasa muda, mengapa Anda mengajarkan teknik yang mematikan pada mereka? Tanya tetua Shen Qi penasaran Karena mereka tidak dapat menipu teknik mata emas Dewa Luo Balas King Ruo tenang Berarti penguasa muda dari awal sudah tahu mereka merencanakan hal yang jahat Ucap tetua Shen Qi Tetua, mana ada seorang pangeran dipenjarakan Tetua, kota ini sangat kacau seperti danokru dengan permukaan yang tenang Balas King Ruo Di luar kota Liba, selama tiga hari para tetua klan Yin terus bergerak dengan kecepatan tinggi menjelajahi daerah gurun yang terdekat di kota tersebut Mereka terus mencari keberadaan King Ruo dan tetua Shen Qi hingga akhirnya mereka menyerah Sebaiknya kita kembali dan mencari di wilayah kota Ucap salah satu tetua lalu bergerak pergi Di klan Yin Kubu Barat Buom, ledakan demi ledakan terjadi di klan Yin Kubu Barat Tidak, tidak teriak Yin Chen panik saat melihat kesembilan bawahannya satu persatu berubah menjadi kabut darah Pangeran ada apa? Tanya Yin Lan penasaran Ini karena teknik Buom, tubuhnya juga berubah menjadi kabut darah Yin Lan hanya bisa terngangam melihat tubuh Yin Chen yang tiba-tiba berubah menjadi kabut darah Dan Nimin geser ceritanya tetua alurmu King Ruo dan tetua Shen Qi yang telah menyamar menjadi prajurit penjaga gerbang kota Mereka melihat 50 tetua klan Yin kembali memasuki kota Sepertinya mereka sedang mencari kita Ucap King Ruo pada tetua Shen Qi melalui telepati saat para tetua tersebut lewat di depan mereka Hihi, mereka pasti kesal Jawab tetua Shen Qi sambil menatap wajah para tetua tersebut yang terlihat masam Apa lihat-lihat Salah satu dari mereka menggertak King Ruo dan tetua Shen Qi dengan wajah kesal Maaf tetua King Ruo berakting sebagai prajurit rendahan yang ketakutan Dasar rubah licik, batin Shen Qi sambil melirik King Ruo yang menegang ketakutan King Ruo dan tetua Shen Qi terus berjaga di gerbang kota hingga malam Setelah suasana kota menjadi tenang, King Ruo dan tetua Shen Qi lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju tempat di mana mereka pertama kali tiba Di dunia jiwa King Ruo, ketua Sipian terlihat kelelahan dengan pakaian yang kotor dan rusak Nafasnya tersengal-sengal dengan tatapan nanar menatap Husan, Wu Yahai, Mao Huo, Xie Wu dan Jin Han Sungguh malang nasibnya karena tiba-tiba masuk di sebuah tempat antah berantah Awalnya dirinya dibuat takjub dengan pemandangan asing dan indah itu Tapi tiba-tiba muncul lima kultifator dewa tingkat langit dengan kekuatan darah yang lebih tinggi darinya lalu menghajarnya tanpa henti Setelah tubuh tua itu selesai dihajar, oleh Husan tubuh lalu dilemparkan ke dalam sebuah ruangan Betapa terkejutnya Sipian saat melihat tiga komandan Jenderal Siong Shul juga berada di dalam ruangan itu Mereka saling bertatap-tatapan karena memang ada permusuhan di antara kedua klan tersebut Jangan membuat keributan di sini Atau kalian akan kami siksa dengan cara yang lebih kejam Teriak Husan mengingatkan lalu pergi meninggalkan mereka Wilayah Lembah Tandus, King Ruo dan Tetua Sen Ki tiba di tempat di mana mereka tiba pertama kali Penguasa muda, bagaimana cara kita memperbaiki jalan kuno ini? Tanya Tetua Sen Ki yang terlihat bingung Tenang, aku memiliki bahan-bahannya Ucap King Ruo lalu mengeluarkan batu hitam dengan bentuk dan warna yang sama dengan altar kecil tersebut Penguasa muda, bagaimana Anda mendapatkannya? Tanya Tetua Sen Ki takjub Aku mendapatkannya di Istana Klansi Jawab King Ruo lalu mencoba memperbaiki altar kecil tersebut Wum, altar itu mulai bergetar Penguasa muda, sepertinya ini berhasil Ucap Tetua Sen Ki senang Altar itu bergetar semakin kuat Tiba-tiba, buoem, apa? Tampak altar itu masih utuh tetapi bagian batu tambahnya telah hancur King Ruo berpikir sejenak Tetua, lindungi tempat ini dengan perisai formasi Baik, ucap Tetua Sen Ki lalu memasang mantra formasi yang lebih kuat King Ruo duduk bersila lalu memasuki dunia jiwa Sus, tubuhnya muncul di wilayah barat Penguasa, sapa semua orang dengan sangat hormat Husan, aku ingin menemui manusia klan ular itu Penguasa, mari ucapnya lalu membawa King Ruo ke dalam sebuah ruangan Tampak Tetua Sipian terlihat kelelahan Mereka yang ada di dalam ruangan itu terkejut Terutama tiga komandan Siong Sou Mereka tahu bahwa King Ruo lah yang telah memasukkan mereka di tempat tersebut Tetua Sipian, ucap King Ruo sambil menghampirinya Siapa kamu, ucapnya kebingungan karena orang baru tersebut mengenalinya Sus, King Ruo mengubah wajahnya menjadi silang Kamu, pengkhianat Teriaknya lalu ingin menyerang King Ruo Selas, boom Petir hitam kemasan menghantam tubuhnya Ah, teriaknya kesakitan dengan tubuh tumpah darah Apa, dia mengalahkan Tetua Sipian dengan satu serangan Ketiga komandan tersebut bergidik ketakutan Tetua Sipian, aku King Ruo Orang yang telah memasukkan anda di tempat ini Jika anda tidak bisa bersikap bijak dan tidak mau bekerja sama Maka aku akan dengan senang hati mengubah anda menjadi debu Ucapnya dengan santai Mereka semua di dalam ruangan itu bergidik Selas, boom Tubuh salah satu dari tiga komandan Jenderal Siong Siu berubah menjadi kabut darah Apa, sungguh kejam Ucap Tetua Sipian yang melihat King Ruo tiba-tiba membunuh salah satu dari komandan tersebut tanpa berbasa basi Ak aku bersedia Ucap Sipian dengan terbata-bata Bagus Ucap King Ruo lalu menembakkan rantai jiwa pada tubuh tua itu Ikut aku Ucapnya lalu membawa Sipian keluar dari dunia jiwa Di dalam ruangan itu Dua komandan Jenderal Siong Siu yang tersisa benar-benar telah membasahi diri dengan wajah pucat ketakutan Sus Tubuh Sipian muncul dengan pakaian yang kotor Lusuh dan darah segar yang masih menetes di bibirnya Tetua Sipian Aku berjanji akan melepaskanmu Tapi aku perlu bantuanmu untuk memperbaiki altar ini Ucap King Ruo sambil menunjuk altar kecil tersebut Sipian lalu menatap altar tersebut Tuan, kita hanya perlu menambah bagian yang hilang Ucapnya Kami telah melakukannya Tetapi gagal Ucap King Ruo sambil mengeluarkan batu-batu yang telah diambil sebelumnya Tuan, ini batu yang berbeda Tentu saja tidak akan bisa Jalan kuno ini menggunakan batu hitam dari dasar sungai api Sedangkan batu yang Tuan miliki adalah batu hitam dari dasar sungai racun Tuan, di neraka kuno ini ada empat sungai yang memiliki batu hitam Ada sungai api, sungai es, sungai racun, dan sungai darah Batu-batu hitam yang berada di sumber mata air sungai itu adalah item untuk membuat altar kuno ini Ucap Sipian menjelaskan Apakah ketua tahu tempatnya? Tanya King Ruo Tentu, tapi sulit untuk mendapatkannya Karena daerah itu selalu dijaga oleh ratusan hingga ribuan ular raksasa tingkat dewa langit Jawabnya King Ruo tampak sedang berpikir keras sambil menatap tetua Senki yang juga kebingungan Apakah tidak ada cara lain? Tanya King Ruo Ada Tuan melalui acara lelang Tapi kita harus ke kota api terlebih dahulu Dari lembah Huang Wu ini kita dapat menempuh waktu kurang lebih dua hari jika dengan kecepatan tinggi Ucapnya menjelaskan Jika demikian, kita akan pergi ke kota api Tapi sebelum pergi, kita akan memulihkan diri terlebih dahulu Ucap King Ruo sambil memberikan beberapa buah-buahan abadi lalu duduk bersama untuk memulihkan diri hingga pagi Keesokan pagi harinya, tampak matahari mulai menerangi lembah Huang Wu Tuan, mari kita berangkat Ucap tetua Sipian memimpin jalan Mereka bertiga lalu melesat ke arah timur dengan kecepatan tinggi Tidak beberapa lama kemudian setelah King Ruo dan kelompoknya pergi Muncul lima orang dari klan Yin memeriksa daerah tersebut Mereka adalah tetua Yin Lan yang terus mencari keberadaan King Ruo dan tetua Senki Tetua Yin Lan, sepertinya mereka baru saja pergi dari tempat ini Tetapi anehnya ada tiga aura yang berbeda Ucap salah satu dari mereka Mungkin aura yang baru itu adalah orang yang membantu mereka untuk kabur Aku merasakan sisa aura itu bergerak ke timur Ucap yang lain Mari kita susul mereka Ucap Yin Lan lalu bergerak bersama rombongannya Dua hari kemudian Dua sinar kemasan dan satu sinar kehitaman mendekati sebuah kota besar berbenteng batu hitam yang sangat tinggi berada di pinggir aliran sungai lava Tuan muda, ini kota api Kita akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Ucap tetua Sipian memimpin jalan Seberapa kaya kota ini sehingga menggunakan batu hitam langka sebagai benteng kota Ucap King Ruo Tuan, batu yang digunakan untuk benteng itu bukan batu hitam dari dasar sungai api Tapi batu biasa yang berada di sepanjang aliran sungai api ini Sedangkan batu hitam khusus yang digunakan sebagai jalan kuno berada di sumber sungai api Ucapnya sambil menunjuk ke arah gunung yang sangat jauh yang hanya terlihat puncaknya saja Berhenti, tunjukkan identitas kalian Ucap seorang prajurit jaga Tetua Sipian lalu maju dan menunjukkan lencana klansi yang dimilikinya Biaya masuk 100 kristal langit Ucapnya Dengan segera King Ruo maju lalu menyerahkan 500 kristal langit pada prajurit tersebut Hmm, silahkan masuk Ucapnya senang Awasi mereka Ucapnya pada prajurit yang lain sambil tersenyum licik King Ruo yang mendengar percakapan mereka tersenyum senang Memasuki kota Tetua Sipian Sebaiknya kita beristirahat dulu Ucap King Ruo Baik Tuan Ucapnya lalu singgah di sebuah kedai sederhana yang tidak terlalu jauh dari arah mereka Pelayan Kami ingin makanan dan minuman terbaik Ucap King Ruo sambil menyerahkan 100 kristal langit Penguasa muda Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Tetua Sen Ki Pertama Kita akan mencari informasi lelang Lalu menjelajahi kota ini Aku sudah menebar umpan kita tinggal menunggunya datang Ucap King Ruo berbicara pada Tetua Sen Ki melalui telepati Baiklah Jawab Tetua Sen Ki senang Setelah cukup lama Akhirnya pesanan mereka datang Silahkan Tuan dinikmati Ucap pelayan dengan ramah Tetua Sipian langsung menikmati makanannya Sedangkan King Ruo dan Tetua Sen Ki mereka saling berpandang-pandangan Tuan Silahkan dinikmati Makanan ini berasal dari laut hitam Ini adalah daging ikan mutiara Sangat bagus untuk pemulihan tenaga Ucap Tetua Sipian menjelaskan Lalu minuman ini Tanya Tetua Sen Ki Ini adalah Sari Gingseng Bumi Jawabnya menjelaskan King Ruo lalu mencicipi makanannya Hem Tidak buruk Ucapnya lalu mencicipi minumannya Ser Rasa pedas Dingin dan pahit bersatu di dalam lidahnya Hem Tidak buruk Ucapnya lalu mulai menikmati makanannya Tetua Sen Ki yang telah melihat King Ruo menikmati makanannya lalu mulai mencoba makanannya juga Setelah menghabiskan makanannya King Ruo lalu meneguk minumannya sampai habis Ah Menyegarkan Ucapnya puas Melihat hal yang dilakukan oleh King Ruo Tetua Sen Ki juga melakukannya Brush Minuman tersebut tiba-tiba menyembur dari mulutnya Penguasa muda Ini Ucapnya sambil menatap King Ruo yang tiba-tiba meledak tertawa terpingkal-pingkal Penguasa muda Anda mengerjaiku Ucapnya dengan wajah masam Bersambung Sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih.